Niat awal Fei Daoren adalah untuk memancing Xi Yan Mo ke dalam reruntuhan. Karena dia tampak terburu-buru, tentu saja dia tidak dapat menyembunyikan semua jejaknya. Xi Yan Mo sangat beruntung menemukan tempat di mana Fei Daoren menghilang. Dengan kultivasi tahap Raja Dewa Xi Yan Mo, dia mampu menggunakan keinginan spiritualnya untuk menemukan pintu masuk rune arai. Hanya dengan meraih dua bendera arai, pintu masuk pun terbuka. Kehendak spiritual Xi Yan Mo tidak mendeteksi Mo Uji. Dia ragu-ragu apakah dia harus masuk atau tidak. Hanya dalam waktu dua tarikan napas, Xi Yan Mo melangkah masuk. Ia yakin Mo Uji tidak akan berbohong padanya. Saat itu, ketika Mo Uji memberinya token Giyok untuk sarang domen Dewa yang baru diinkubasi, dia tidak berharap akan menerima manfaat apapun darinya. Jika dia tidak bertemu Mo Uji secara kebetulan, dia tidak akan tahu bahwa Mo Uji akan membantunya melangkah ke tahap Raja Dewa. Rasa pusing yang hebat bisa dirasakan. Xi Yan Mo merasa bahwa pintu masuk ini adalah gerbang transfer spasial. Dalam waktu singkat, Xi Yan Mo mendarat di tanah. Dia berhenti dan melihat ke belakang dengan cemas. Semua jejak di belakangnya telah menghilang. Dengan kata lain, bahkan jika dia adalah Raja Dewa, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kecuali dia bisa menemukan gerbang transfer spasial lain ke domen Dewa. Xi Yan Mo tidak hanya tidak dapat menemukan jalan keluar dan jejak di belakangnya, dia bahkan tidak dapat mendeteksi kehadiran Mo Uji. Xi Yan Mo tidak bergerak. Dia yakin bahwa dirinya tidak sebanding dengan Kikian. Tentu saja, Mo Uji sudah mengikutinya. Seni penyembunyian sakral dan teknik transformasi janinnya mungkin tidak sebanding dengan seorang sage. Saat dia memasuki reruntuhan, Mo Uji tahu bahwa dia mungkin tidak berada di domen Dewa lagi. Gerbang transfer spasial itu sangat mengesankan. Paling tidak, dia belum bisa memasangnya. Setelah melangkah ke gerbang susunan, kehendak spiritual Mo Uji segera memperhatikan Fei Daoren. Dia tidak hanya memperhatikan Fei Daoren, dia bahkan melihat Kikian yang terjebak dalam sangkar logam. Kedengarannya agak konyol, tetapi kenyataannya, Kikian benar-benar disegel dalam sangkar besi. Bukan hanya itu, jeruji logam dari sangkar logam itu hanya berukuran setengah dari jari kelingking. Jarak antara jeruji logam itu lebih dari setengah kaki. Namun, batang-batang baja ini, yang berjarak sekitar setengah kaki, mampu menjebak seorang ahli Dewa Kesatuan level 4. Jika Mo Uji tidak salah, orang di level Dewa Kesatuan 4 ini pastilah Kikian yang disebutkan Xin Yan Mo. Kikian tidak hanya berada di tahap Dewa Kesatuan, dia sudah berada di tahap Dewa Kesatuan Menengah. Alasan mengapa Mo Uji tidak menampakkan dirinya bukanlah karena Kikian yang lemah ini, tetapi karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada ahli yang lebih kuat di sini. Aura ahli ini bahkan lebih kuat dari Fang Si Yu yang dia bunuh saat itu. Sebelum dia menemukan lokasi ahli yang lebih kuat ini, Mo Uji tidak akan menampakkan dirinya. Xin Yan Mo menunggu lama tetapi Mo Uji tidak muncul jadi dia hanya bisa bertindak hati-hati. Keinginan spiritualnya tidak sekuat Mo Uji, dan dia bahkan tidak memiliki saluran penyimpanan roh. Karena keterbatasan dan kurungan pikiran ilahiyahnya, dia harus berjalan sedikitnya seratus kaki sebelum dia berbalik di sebuah pintu batu dan melihat sangkar besi yang memenjarakan Kikian. Xin Yan Mo segera menghentikan langkahnya dan menatap Kikian dengan tenang. Dia baru saja melangkah ke Dewa Raja level 1 dan dia bisa merasakan bahwa kultivasi Kikian jelas bukan Dewa Persatuan level 1. Dengan kata lain, Kikian berkali-kali lipat lebih kuat dari yang dibayangkannya. Pada saat ini, Xin Yan Mo menjadi tenang. Selama ini, dia selalu berusaha membalas dendam. Sekarang setelah dia melihat betapa kuatnya musuhnya, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia melarikan diri. Dia tidak akan pernah bisa membalas dendam seumur hidupnya. Keponakanku tersayang benar-benar luar biasa. Sudah berapa tahun, Keponakanku tersayang telah melangkah ke tahap Raja Dewa. Selamat. Ketika Kikian melihat Xin Yan Mo, secerca kegembiraan melintas di matanya saat dia terkekeh. Xin Yan Mo menatap Kikian dengan dingin, seluruh kediaman pedang petirku kau bunuhkan. Ayahku juga dibunuh olehmu. Semua orang di klansiku juga dibunuh olehmu. Kikian terkekeh sekali lagi, para pembudidaya seperti kita pada akhirnya akan mati suatu hari nanti. Mereka hanya selangkah lebih maju dari kita, jadi mengapa Keponakanku tersayang harus begitu keras kepala? Di sisi lain, Keponakanku tersayang benar-benar membuatku terkesan. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu. Keponakanku tersayang tidak hanya melangkah ke panggung Raja Dewa, kamu juga begitu tenang dalam menghadapi bahaya. Kamu bahkan tidak menaruh keselamatanmu sendiri di hatimu. Xin Yan Mo menjawab dengan lemah, karena aku sudah tahu mengapa muridmu, Fei Daoren, membujukku ke sini. Itu karena ayahku menyegel sesuatu di sini bertahun-tahun yang lalu. Kau perlu menggunakan garis keturunan klan Siku untuk membuka segel itu. Kau tahu. Jantung Kikian berdegup kencang saat dia memindai dengan keinginan spiritualnya. Kemauan spiritual memang dibatasi di sini tetapi itu hanya untuk pengembangan saja. Kikian berada di Dewa Kesatuan Level 4 sehingga keinginan spiritualnya secara alami mampu memindai lebih jauh dari Xin Yan Mo. Tak lama kemudian, Mo Uji merasa rileks karena Xin Yan Mo datang sendirian dan tidak ada orang lain bersamanya. Kikian memuji, Keponakanku tersayang benar-benar tahu cara bermain permainan pikiran. Aku hampir tertipu oleh tipuanmu tadi. Tentu saja, percuma saja sekalipun kau berhasil menipuku. Saya mendengar bahwa Anda menggunakan urat spiritual Dewa Tingkat Penciptaan belum lama ini. Ya, Guru. Saya sendiri melihat temannya mengeluarkan urat spiritual Dewa Tingkat Penciptaan untuk dia kultivasi. Dia seharusnya sudah melangkah ke tahap Raja Dewa dalam waktu 10 hari. Fei Daoren, yang berada di sampingnya, berkata dengan tergesa-gesa. Itu tidak benar. Xin Yan Mo menggelengkan kepalanya. Fei Daoren berteriak, Tidak ada gunanya bahkan jika kamu tidak mengakuinya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Xin Yan Mo berkata dengan lemah, Bukannya aku tidak mengakuinya. Aku tidak hanya berkultivasi pada urat nadi spiritual Dewa Tingkat Penciptaan, aku bahkan menggunakan pil Giyok Dewa. Wajah Kikian berubah sedikit dingin saat dia menunjuk ke sebuah rune susunan yin yang disudut sangkar besi. Aku harus merepotkan keponakanku tersayang untuk berdiri di atasnya. Aku butuh sedikit darah vitalmu. Xin Yan Mo menggerutu. Meskipun dia tidak sebanding dengan Dewa Persatuan Tingkat Menengah, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Sebelum dia bisa mengeluarkan harta ajaibnya, sebuah jejak tangan mencengkeram ke arahnya. Kikian terperangkap dalam kurungan besi aneh ini dan tidak bisa keluar. Namun, dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya dan bisa merentangkan segel tangan esensi ilahinya. Ketika Xin Yan Mo melihat jejak tangan Kikian datang ke arahnya, dia ingin mundur dengan cemas. Dia hanya berada di tingkat Raja Dewa Satu jadi dia tidak berpikir kalau dia akan mampu bertahan melawan jejak tangan seorang ahli Dewa Kesatuan Tingkat Empat. Xin Yan Mo hanya mundur selangkah sebelum menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak sedikitpun. Ruang di dalam sangkar besi itu tertutup rapat. Sebelum Xin Yan Mo sempat mengeluarkan harta karun ajaibnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa jejak tangan Kikian benar-benar berhenti bergerak. Setelah itu, jejak itu berubah menjadi asap dan menghilang. Siapa itu? Ekspresi Kikian berubah drastis saat dia berseru. Sosok dan suara Mouji muncul bersamaan, aku hanya lewat saja. Oh iya, saat kau menghancurkan Lightning Sword Manor, kau juga hampir membunuhku. Oleh karena itu, ketika aku mendengar kau ada di sini, aku sengaja mengambil jalan memutar yang jauh dan datang ke sini untuk mencarimu. Kakak Mo, melihat sosok Mouji, Xin Yan Mo berseru kaget. Hatinya yang gelisah akhirnya tenang. Kemunculan Mouji di sini, dan bahkan Kikian tidak menyadarinya, jelas menunjukkan bahwa tingkat kultifasinya tidak rendah. Siapa kau? Hati Kikian mencelos saat ia merasa bahwa tingkat kultifasi Mouji tidak lebih rendah darinya. Sekalipun tingkat kultifasi Mouji lebih rendah darinya, Mouji masih mampu bertahan terhadap jejak tangannya. Dia tidak bisa keluar jadi dia hanya bisa menggunakan jejak tangannya. Namun, Mouji mampu maju dan mundur dengan bebas. Di sampingnya, Faye Daoren bergegas berkata, Guru, ini adalah orang yang memiliki urat spiritual dewa tingkat penciptaan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia mengeluarkan urat spiritual dewa tingkat penciptaan dan dengan santai melemparkannya ke tanah. Kikian mendengus, sungguh memalukan. Kau bahkan tidak tahu kalau kau sedang diikuti di sini. Saat dia mengatakan hal ini, dia benar-benar lupa bahwa dia tidak menyadari kehadiran Mouji sampai Mouji keluar. Siapa aku tidaklah penting. Kau hanya perlu tahu bahwa kau hampir membunuhku saat itu. Hari ini, aku di sini untuk menagi utangku. Aku bahkan mendengar bahwa ada sebidang tanah nafas di sini. Bisakah kau menunjukkan di mana itu? Saat Mouji berbicara, dia sengaja menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai sekeliling. Alasan dia berkata demikian adalah karena saat dia masuk, keinginan spiritual saluran penyimpanan rohnya tidak melihat tanah nafas. Hal ini membuatnya sedikit khawatir. Jika tanah nafas disimpan oleh ahli tersembunyi itu, dia mungkin akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Semua ahli ini memiliki cara melarikan diri mereka sendiri. Mouji tidak berani menjamin bahwa dia akan mampu menahan pihak lain. Lagi pula, ini adalah wilayah pihak lain. Mendengar perkataan Mouji, Kikian mencibir dalam hatinya. Tiba-tiba, dia menamparkan sebuah rune arai di sisi rumah baja. Sebuah meja batu muncul di bagian belakang rumah baja. Di atas meja batu itu, ada sebuah kotak kayu. Spiritualitas dao mengalir di permukaan kotak kayu itu. Tampaknya disegel dengan segel yang kuat. Selama dia memasuki rumah baja itu, dia akan mampu meraih kotak kayu di atas meja batu. Jika kamu berani memasuki rumah baja sepertiku, kamu secara alami akan dapat meraih tanah nafas. Oh ya, tanah nafas ada di dalam kotak kayu itu. Kikian berkata dengan nada sarkastis. Dia yakin Mouji tidak akan berani memasuki rumah baja itu. Celah-celah di antara jeruji besi rumah baja itu sangat besar. Akan sangat mudah bagi Mouji untuk masuk. Kakak Mo, kamu tidak boleh masuk. Xinian Mo berteriak ketika dia melihat Mouji berjalan mendekat. Mouji tersenyum tipis, tidak apa-apa. Aku bisa masuk. Setelah mengatakan ini, Mouji benar-benar berjalan menuju rumah baja dan melangkah masuk ke dalamnya. 1172 Semua orang menatap Mouji dan Kikian sangat gembira. Dia menduga bahwa Mouji tidak lebih lemah darinya. Namun, bagaimana jika Mouji tidak lebih lemah darinya? Sudah berapa tahun dia berada dalam kurungan besi ini? Sudah berapa lama Mouji ada di sini? Dia akan menahan Mouji untuk beberapa saat sebelum Mouji memasuki sel. Selama dia bisa menahan Mouji, seorang Xinian Mo, KK. Hampir pada saat yang sama ketika Mouji melangkah masuk ke dalam sel, Kikian dan Mouji menyerang pada saat yang sama. Satu-satunya perbedaannya adalah harta ajaib Kikian menyapu ke arah Mouji sementara kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji menyapu ke arah kotak kayu di atas meja batu. Kikian hanya berada di level Dewa Kesatuan 4, jadi Mouji benar-benar tidak menganggapnya penting. Ledakan. Harta karun ajaib Kikian berbenturan dengan domain Mouji. Aura domain yang kuat itu langsung menghempaskan harta karun ajaib Kikian. Bahkan Kikian sendiri terpental oleh domain yang ganas itu, dan ia terpental ke dinding kurungan. Mouji tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat ledakan energi unsur meredah, sebuah kotak kayu telah muncul di tangan Mouji. Kikian menatap kosong ke arah kotak kayu di tangan Mouji. Kemudian, tanpa sadar dia melihat ke meja batu kosong di belakang kandang besi. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana kamu mendapatkan kotak kayu ini. Selama bertahun-tahun, ia telah mencoba berkali-kali tetapi ia tidak pernah berhasil mendapatkan kotak kayu itu. Akan tetapi, mengapa Mouji mendapatkan kotak kayu itu saat ia masuk? Mouji tidak membuka kotak kayu itu. Sebaliknya, ia membuka tangannya dan mengirim kotak kayu itu ke dunia fana miliknya. Kemudian, ia mencibir Kikian, menurutku, sebaiknya kau pikirkan kehidupan kecilmu dulu. Dengan kultifasimu yang buruk, kau benar-benar berani memiliki rencana di tanah nafas. Kikian akhirnya sadar. Baru saja, ketika dia menyerang Mouji, Mouji bahkan tidak membalas, tetapi dia terlempar oleh domain Mouji. Jelas, perbedaan antara dia dan Mouji terlalu besar. Perbedaan ini bukanlah sesuatu yang dapat diatasi dengan tinggal dalam kurungan besi ini dalam jangka waktu yang lama. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Hati Kikian mencelos. Ini berarti Mouji bisa membunuhnya kapan saja. Mouji tidak memperdulikannya. Sebaliknya, dia berbalik ke belakang kandang besi dan berkata, Aku sudah mengambil barangnya tetapi kamu masih belum keluar. Kamu benar-benar sabar. Jika kau tidak keluar, aku akan pergi. Sekarang setelah kau mengambil barang-barangku, apakah kau bisa pergi? Sebuah suara tenang dan tidak tergesa-gesa keluar perlahan. Di balik meja batu, seorang pria botak berkulit halus muncul. Mata pria itu menyipit. Sekilas, orang ini tampak sederhana dan jujur. Siapa kamu? Sudah berapa lama Anda di sini? Kikian menatap pria botak itu seperti burung yang linglung. Dia telah terperangkap dalam sangkar besi ini selama bertahun-tahun, namun dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang bersembunyi di belakangnya. Mouji segera merasakan hukum ruang di sekitarnya berubah sekali lagi. Rasanya seolah-olah dia akan terjerat dalam belenggu hukum ruang kapan saja. Mouji terkeke, aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku. Tak seorang pun bisa mengendalikanku. Saya pikir Anda harus memikirkan diri sendiri. Jangan terlalu memaksakan diri. Sambil berbicara, Mouji mengeluarkan kotak kayu itu sekali lagi. Kali ini, dia langsung membuka kotak kayu itu. Sepotong tanah yang terpotong menjadi dua bagian diletakkan dengan tenang di dalam kotak kayu. Bahkan Xinian Mo, yang berada jauh, dapat dengan jelas merasakan energi purba yang keluar darinya. Benar sekali, itu memang tanah nafas. Mouji menyimpan kotak kayu itu setelah menyelesaikan kalimatnya. Dengan sedikit goyangan tubuhnya, hukum ruang di sekitarnya berubah sekali lagi. Dia melangkah ke dalam kandang besi seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Hukum-hukum ruang di sekelilingnya sama sekali tidak berguna. Jika dia tidak khawatir pihak lain akan menyimpan tanah nafas, dia pasti sudah bergerak sejak lama. Mengapa dia harus menunggu sampai sekarang? Bagaimana kau bisa keluar? Ria botak itu menatap Mouji dengan kaget. Sebelumnya, dia bertanya-tanya bagaimana Mouji berhasil mengambil tanah nafas. Sekarang Mouji bisa keluar dari ruangnya dengan mudah, dia menjadi benar-benar bingung. Mungkinkah pihak lainnya adalah seorang sage sejati? Dia berada di kuasa sage level 7. Selain sage, siapa lagi yang punya hak untuk keluar dari wilayahnya dengan mudah? Baik si botak maupun Mouji sama-sama kebingungan. Karena tanah nafas berada di bawah kendali pihak lain, mengapa dia membiarkan Kikian memikat si Nianmo ke sini? Kalian, Kikian menatap kosong ke arah Mouji, lalu ke arah pria botak berwajah pucat itu, dengan wajah penuh kebingungan. Dia dengan sedih menyadari bahwa dialah yang tidak melakukan apapun. Sampah! Aku memintamu untuk mencari keturunan langsung yang menyegel tempat ini saat itu, tetapi kau bahkan tidak bisa melakukannya dengan benar. Kau benar-benar membawa bencana bagi kaisar ini. Pria botak itu melihat bahwa Kikian sedang bingung dan berteriak dengan marah. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba meraih Kikian. Sebelum Kikian yang malang bisa bereaksi, dia ditangkap oleh tangan pria botak itu. Dengan sekali jentikan tangan, Kikian berubah menjadi kabut darah. Tepat saat roh primordialnya yang terkejut dan bingung muncul, ia ditekan oleh hukum ruang dan menghilang. Fei Daoren melihat bagaimana gurunya Kikian tergencet sampai mati dalam satu ronde. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan menyerbu ke arah gerbang susunan transfer. Pada saat ini, dia hanya merasa menyesal di dalam hatinya. Mengapa dia harus kembali untuk mati? Off! Kali ini, si Nianmo tidak melewatkan kesempatan itu karena Fei Daoren langsung dihancurkan berkeping-keping oleh si Nianmo. Setelah berkultivasi dengan gila-gilaan selama bertahun-tahun, dia akhirnya berhasil membalas dendam. Pria botak itu bertindak seolah-olah dia tidak melihat si Nianmo membunuh Fei Daoren saat dia menatap Mo Uji dan berkata, serahkan tanah nafas dan aku akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Mo Uji menatap pria botak ini dengan kaget dan berkata, wajahmu lebih putih dari pantatmu. Setelah itu, dia menepuk bagian belakang kepalanya dan berkata, benar sekali, lihatlah wajahmu. Wajahmu tampak lebih putih daripada pantatmu. Dengan itu, Mo Uji menghunus tombaknya yang berbobot setengah bulan, dan tombak itu berubah menjadi cahaya keperakan. Kaca, half moon weighted halbert membawa aura agung yang dapat merobek ruang saat mendarat di kandang besi. Kandang besi yang telah memenjarakan kikian entah berapa tahun berubah menjadi debu di bawah serangan tombak ini. Setelah sangkar besi itu hancur, mata Mo Uji dan si Nianmo berbinar ketika sebuah aulah sungguhan muncul di hadapan mereka. Di sudut aulah berdirilah lelaki botak itu dan meja batu tempat dia sebelumnya berada telah menghilang. Krune ikan yinyang yang sebelumnya diminta kikian untuk dikeluarkan darahnya pada si Nianmo kini telah muncul di tengah aulah. Setelah Mo Uji menghancurkan sangkar besi itu dengan satu serangan tombak, wajah pria botak itu akhirnya berubah. Pada saat ini, dia yakin bahwa kekuatan Mo Uji tidak lebih lemah darinya. Sebelumnya, dia tidak mengandalkan trik apapun untuk melarikan diri dari kurungan besi dan mengambil tanah nafas. Ini karena hanya orang yang dapat mengendalikan hukum alam semesta yang independen yang akan mampu menghancurkan sangkar besi tersebut dalam sekali jalan. Bagus sekali, kamu cukup kuat untuk berbicara kepadaku. Aulah ini ditinggalkan oleh seorang sage kuno. Karena kamu cukup kuat, tanah nafas itu akan menjadi hadiah salamku untukmu. Setelah pengorbanan darah wanita itu membuka aulah ini, aku hanya menginginkan satu hal dan sisanya akan menjadi milikmu. Pria berkepala botak berwajah pucat itu tidak langsung menyerang Mo Uji. Sebaliknya, dia berkata kepada Mo Uji dengan ekspresi serius. Mo Uji terkeke, tanah nafas itu awalnya ditinggalkan oleh leluhur temanku. Dia sudah memberikannya kepadaku jadi aku tidak membutuhkanmu untuk memberikannya kepadaku untuk kedua kalinya. Mengenai pengorbanan darah, kau bisa melakukannya sendiri jika kau mau. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Di sisi lain, saya tertarik untuk melihat susunan spasial aulah ini. Berhenti. Melihat Mo Uji ingin menyentuh aulah ini tanpa menggunakan pengorbanan darah, hati si botak tersentak. Dia berteriak cemas, jika kamu merusak segel aulah ini, hukum spasial di sini akan runtuh dan semuanya akan lenyap. Memangnya kenapa kalau menghilang? Apa hubungannya denganku? Saat Mo Uji berbicara, kehendak spiritualnya terus mengamati sekelilingnya. Ia menemukan bahwa gerbang susunan spasial telah menghilang. Mencari kematian. Pria berkepala botak dan berwajah pucat itu meraum marah. Tubuhnya yang bulat menerjang ke arah Mo Uji, dan cahaya putih sepanjang satu kaki menyelimuti Mo Uji. Krak, krak, krak. Pada saat ini, semuanya hancur. Bahkan wilayah Mo Uji mulai hancur. Tidak ada yang bisa menghentikan kaki cahaya putih ini. Ketika kehendak spiritual Mo Uji bersentuhan dengan kaki cahaya putih ini, sebuah perasaan muncul di hatinya. Di bawah kaki cahaya putih ini, dia benar-benar terlihat oleh pihak lain. Setelah itu, keinginan spiritualnya mulai runtuh dan domain spasialnya mulai menghilang. Bahkan seni sakralnya tidak dapat digunakan. Mo Uji dapat melihat dengan jelas ejekan di mata pihak lain. Tatapan itu seolah mengatakan bahwa semuanya ada di tangannya. Sungguh harta karun ajaib yang kuat. Mo Uji terkejut dalam hati. Jika orang lain, selain terus mundur atau melakukan teknik terlarang, tidak akan ada pilihan yang lebih baik. Sayangnya, orang ini bertemu dengannya. Meskipun lautan kesadaran dan keinginan spiritualnya tertutup, dia masih memiliki keinginan spiritual dari saluran penyimpanan rohnya. Mo Uji langsung menunjuk dengan jarinya. Yin yang dari jari tujuh dunia. Langit dan bumi bersatu dan semua makhluk hidup lahir. Yin dan yang berubah. Yin dan yang saling menukar kehidupan dan kematian. Yin yang dari tujuh jari dunia. Mo Uji menyatu dengan roda kehidupan dan kematian. Dengan jari ini, energi kehidupan dan kematian diaulah segera berubah. Kekuatan hidup pria botak itu segera terhisap. Dalam sekejap mata, energi mematikan itu memenuhi ruang di sekitarnya dan meresap ke dalam spiritualitas daunnya. Ini tidak mungkin. Pria botak itu berteriak kaget. Tanpa sadar ia mencoba melarikan diri. Setelah dia menggunakan penguasa pengukur langitnya, dia hanya takut pada satu situasi. Artinya, di bawah penguasa pengukur langitnya, Mo Uji masih dapat menggunakan seni sakralnya. Itulah yang terjadi sekarang. Mo Uji bisa mengabaikan penguasa pengukur langitnya dan tetap menggunakan seni sakralnya. Tepat saat lelaki botak ini mundur ke pintu masuk aula, Rune Arai terwujud dan sepenuhnya menghalangi jalannya mundur. Mo Uji telah menggunakan Rune Dewa Kehampaannya untuk mengunci ruang. Selama pihak lain berani mengabaikan Rune susunannya, saat berikutnya adalah kematian pihak lain. Siapa sebenarnya kau? Pria botak itu berhenti dan menatap Mo Uji dengan kaget. Pertama, beritahu aku siapa kamu. Mo Uji terkekeh dan melangkah maju. Kali ini, wilayah kekuasaannya langsung mengunci seluruh aula. Dia telah sepenuhnya menguasai keunggulan di tangannya. Kaisar ini adalah Hengzuo, nomor 3 dari 12 Kaisar Dewa. Pria botak itu berkata dengan arogan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Mo Uji dengan dingin. 12 Kaisar Dewa adalah eksistensi dengan tahta dewa. Bahkan jika pihak lain juga merupakan eksistensi dengan tahta dewa, dia tetap harus waspada terhadapnya. 1173 Mo Uji sudah menguasai ruang. Pada saat ini, pusaran airnya runtuh dan dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Hengzuo. Energi unsur dewa yang ganas menghantam. Hengzuo tidak menyangka Mo Uji akan tiba-tiba menyerang ketika dia sudah berada di atas angin. Penggaris pengukur langit di tangannya meledak dengan cahaya putih dan berubah menjadi mantra putih. Ledakan. Telapak tangan Mo Uji mendarat di mantra penguasa pengukur langit. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu dan Hengzuo langsung terlempar oleh kekuatan ini. Ia menghantam dinding Ola. Kau. Wajah Hengzuo memerah. Mo Uji jauh lebih kuat darinya. Terlebih lagi, Mo Uji tampaknya tidak menempatkannya, yang pernah menjadi salah satu dari 12 kaisar dewa, di matanya. Mo Uji berjalan di depan Hengzuo. Tanpa sadar Hengzuo mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bergegas mengirim penguasa pengukur langit ke dunianya sendiri. Bahkan jika Mo Uji membunuhnya, dia tidak akan bisa mendapatkan penguasa pengukur langitnya. Adapun penguasa pengukur langit, itu bahkan lebih tidak berguna melawan Mo Uji. Oleh karena itu, Hengzuo mengabaikannya. Terlepas dari apakah dia memiliki penguasa pengukur langit atau tidak, dia tidak akan sebanding dengan Mo Uji. Mo Uji sedikit terkejut. Dia tidak menyangka ada orang yang tidak tahu malu seperti itu. Mengetahui bahwa dirinya bukan tandingan Mo Uji, Hengzuo tetap menyimpan penguasa pengukur langitnya. Katakan padaku, di mana gerbang susunan transfer itu. Mo Uji tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia bertanya dengan tenang. Hengzuo mengulurkan tangannya dan menempelkan rune arai di dinding. Setelah itu, gerbang arai transfer muncul di luar aula. Hengzuo menunjuk ke arah gerbang susunan transfer dan berkata, kalian hanya perlu memasuki gerbang susunan transfer itu dan kalian akan bisa keluar. Mo Uji menganggup dan bertanya lagi, apa yang kamu butuhkan untuk membuka tempat ini? Hengzuo menggelengkan kepalanya, jika kamu bersumpah tidak akan menyerangku dan tidak akan menyentuh benda itu, aku dapat memberitahumu. Mo Uji terkeke, kau pikir kau cukup pantas untuk membuatku bersumpah. Setelah mengatakan ini, Mo Uji menoleh ke si Nianmo dan berkata, Nianmo, kau pergi dulu. Aku ingin menghancurkan tempat ini. Tidak, ini adalah node domain dunia. Node ini hanya dapat dibuka dengan menggunakan pengorbanan darah vital milik gadis ini. Jika kita menghancurkan tempat ini dengan paksa, tidak akan ada yang tersisa. Hengzuo berteriak dengan cemas. Dia benar-benar khawatir Mo Uji akan menjadi gila dan menghancurkan tempat ini. Mo Uji menatap Hengzuo hingga bulu kuduknya berdiri. Mo Uji kemudian berkata, Jika aku tidak menghancurkan tempat ini, apakah kau akan memikirkan cara untuk menghadapi teman-temanku nanti? Jadi jika aku tidak menghancurkan tempat ini, aku hanya bisa membunuhmu. Alasan mengapa dia tidak membunuh Hengzuo adalah karena dia tidak melihat rasa takut di mata Hengzuo. Seorang kaisar dewa mungkin tidak takut mati. Namun, Mo Uji yakin bahwa pihak lain punya cara untuk melarikan diri. Rune kekosongannya tidak maha kuasa. Hengzuo sudah tinggal di sini entah berapa tahun, dan dia sudah lama mengenal setiap sudut tempat ini. Dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk mengalahkan Hengzuo. Dia bahkan dapat menghancurkan tubuh Hengzuo. Tidak akan mudah untuk menghancurkan jiwa Hengzuo sepenuhnya. Karena mereka tidak dapat membunuh Hengzuo, tidak perlu melanjutkannya. Hengzuo terdiam sesaat. Itu memang rencananya. Mo Uji sangat kuat, dan akan mudah untuk mengalahkannya. Namun, mustahil untuk membunuhnya, Hengzuo, di tempat ini. Entah sudah berapa tahun dia berada di sini. Bahkan jika kultifasi Mo Uji lebih tinggi darinya, Mo Uji tidak akan membunuhnya. Tidak perlu berbicara tentang membunuhnya, Mo Uji bahkan mungkin menghancurkan tubuhnya. Selama dia pergi, dia akhirnya akan membawa garis keturunan Klansi kembali ke sini. Sahabat Dao, apakah kau tahu reruntuhan milik siapa ini? Hengzuo bertanya tanpa daya. Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Mo Uji melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hengzuo tahu bahwa Mo Uji pasti ingin tahu, jadi dia harus berkata, tempat ini didirikan oleh Wuli yang bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, aku terlambat selangkah. Saat saya datang ke sini, tempat ini sebenarnya disegel dengan darah penting. Orang itu tidak tahu apa-apa. Dia pikir dia telah menyegel tanah nafas, tetapi sebenarnya, dia telah menyegel dunia yang ditinggalkan Wuli yang. Kecuali aku menemukan keturunan langsung dari orang itu, aku tidak akan bisa membuka tempat ini. Untungnya, si idiot Kikian menemukan tempat ini. Aku berusaha sekuat tenaga agar dia bisa melihat tanah nafas. Untuk mendapatkan tanah nafas, dia membantuku mencari keturunan pembudidaya yang menyegel tempat ini. Siapa Wuli yang? Mo Uji bertanya dengan rasa ingin tahu. Hengzuo tahu bahwa Mo Uji tidak tahu tentang Limitless, jadi dia hanya bisa menjelaskan, Limitless memiliki latar belakang yang sangat besar. Tidak masalah jika kamu tidak mengetahuinya. Apakah kamu melihat penggaris yang saya gunakan sebelumnya? Mo Uji menganggup, aku melihatnya. Penggaris itu sangat kuat. Sepertinya itu adalah penggaris pengukur langit. Hengzuo menjawab, benar sekali, itu adalah penggaris pengukur langit. Akan tetapi, penguasa pengukur langit itu bukanlah penguasa pengukur langit, melainkan akar pohon pengukur langit. Penggaris pengukur langit hanyalah batang dari pohon pengukur langit. Ketika Mo Uji mendengar kata-kata ini, dia menghirup udara dingin. Jika satu akar saja sudah begitu menakutkan, seberapa kuatkah akar pohon pengukur langit itu? Nianmu, bukalah hatimu. Aku akan mengirimmu ke duniaku. Aku ingin menghancurkan tempat ini. Dengan itu, Mo Uji mengambil selembar kitab Luo untuk melindungi gerbang susunan transfer. Awalnya, dia bermaksud membiarkan Sianmu keluar sendirian tetapi sekarang, dia berubah pikiran. Siapakah yang tahu jika gerbang susunan transfer yang disebutkan Hengzuo dapat diandalkan? Kitab Luo Seru Hengzuo saat melihat Mo Uji dengan santai mengambil satu halaman kitab Luo. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa dia memiliki begitu banyak kelebihan? Baiklah, Sianmu tidak ragu-ragu saat dia membuka hatinya dan membiarkan Mo Uji mengirimnya ke dunianya. Hengzuo tidak terlalu mempermasalahkan Mo Uji yang mampu mengirim Sianmu ke dunianya. Terlalu banyak dunia yang bisa dimasuki manusia. Dia terkejut karena Mo Uji dengan santai membuang selembar kitab Luo untuk melindungi gerbang susunan transfer. Setelah mengantar Sianmu pergi, Mo Uji terkekek kepada Hengzuo, sepertinya kamu tidak takut dengan tindakan besarku. Kamu malah memilih untuk tinggal di sini. Hengzuo mengangkat bahu, bagaimana aku bisa pergi? Tempat ini disegel oleh Rune Araimu, jadi bagaimana aku bisa pergi? Mo Uji tidak peduli dengan Hengzuo karena akan aneh jika dia memercayai Hengzuo. Dia yakin jika Hengzuo ingin pergi, dia pasti bisa. Hanya saja Hengzuo tidak ingin pergi. Ketika Hengzuo melihat bahwa Mo Uji benar-benar akan menyerang, dia hanya bisa menghela nafas. Dia yakin Mo Uji tidak akan mampu menghancurkan aula ini, namun dia khawatir Mo Uji akan ceroboh dan menghancurkan susunan upacara pengorbanan darah. Di masa depan, bahkan jika dia menangkap Sianmo, dia tidak akan bisa melakukan pengorbanan darah. Setelah mengusir Sianmo dan melindungi gerbang susunan transfer, Mo Uji melangkah maju dan melambaikan tangannya. Aura penghancur yang agung melonjak. Di bawah aura semacam itu, sepertinya apapun yang menghalangi jalannya akan hancur berkeping-keping oleh aura penghancur yang agung ini. Hukum langit dan bumi mulai kacau dan ruang angkasa mulai bergetar hebat. Di bawah aura yang mengerikan ini, semuanya berada di ambang kehancuran. Hengzuo menatap kosong ke arah ruang yang berubah dan aura kehancuran yang terus meningkat. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri. Seni penghancuran hebat, ini adalah seni penghancuran hebat. Setelah merasakan seni penghancuran besar, Hengzuo benar-benar takut. Dia meraih penggaris pengukur langit dan menggunakannya untuk menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, energi darah mengalir di sekujur tubuhnya. Awalnya, dia tidak khawatir kalau dia tidak akan bisa melarikan diri, karena dia menduga Mouji hanya bisa menghancurkan rune susunan pengorbanan darah. Sekarang Mouji telah mengeksekusi seni penghancuran besar, dia mungkin akan tersedot ke suatu tempat tak dikenal jika dia tidak pergi. Setelah Hengzuo menggunakan penguasa pengukur langit untuk melindungi dirinya, dia menyerbu ke arah gerbang susunan dan menemukan bahwa gerbang susunan itu diblokir oleh buku luo milik Mouji. Hengzuo hanya bisa mengumpat dalam hatinya sambil berdiri berjaga di sisi gerbang susunan. Dia yakin bahwa tidak peduli seberapa gilanya Mouji, tidak akan berani menghancurkan gerbang susunan ini. Selama dia berdiri di samping gerbang susunan, dia pasti tidak akan berada dalam bahaya. Adapun yang merampas kitab luo milik Mouji, dia tidak sebodoh itu. Dengan kekuatan Mouji, dia tidak akan berani melakukan apapun yang akan menyinggung Mouji. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah seni penghancuran besar diaktifkan, aura kehancuran yang mengerikan dapat dirasakan. Aula itu langsung terkoyak. Segala hukum dan segala hal dihancurkan di hadapan seni penghancuran agung. Sebuah dunia yang lengkap muncul di hadapan Hengzuo dan Mouji. Melihat harta karun berwarna-warni yang hancur dan harta karun ajaib yang dipenuhi aura dao surgawi menghilang ke dalam celah-celah kehampaan, Hengzuo merasa hatinya berdarah. Ada banyak sekali barang di sini, tetapi sangat disayangkan semuanya hancur di tangan orang biadab ini. Dia tidak berani menyalahkan Mouji karena dia khawatir Mouji akan benar-benar menghancurkannya jika dia tidak bahagia. Mouji juga terkejut karena dia tidak menyangka Aula ini menjadi pintu masuk ke dunia. Seni penghancuran hebatnya menghancurkan dunia yang dipenuhi dengan segala macam harta karun. Bahkan jumlah total harta karun di dimensi sakunya tidak dapat dibandingkan dengan ini. Sakit hati itu hanya berlangsung sesat karena Mouji yakin bahwa dia tidak akan menggunakan Xin Yan Mo untuk mengorbankan Aula ini. Karena dia tidak ingin Xin Yan Mo mengorbankan Aula ini, dia hanya bisa menggunakan seni penghancuran besar untuk menghancurkannya. Akar pohon putih muncul di tengah harta karun ajaib berwarna-warni, energi kuat dan aura dao yang familiar beredar di sekitarnya. Baik Mouji maupun Hengzuo, keduanya menyadari bahwa ini adalah akar pohon pengukur langit. 1174 Seni penghancuran besar meledak. Mouji tidak ingin menyerang riak-riak dao yang diciptakan oleh hukum. Kalau dia masuk ke suatu tempat yang ruangnya terkoyak, dia tidak akan tahu di ruang mana dia akan berakhir. Akan baik-baik saja jika timeplate dapat menemukannya. Namun jika timeplate tidak dapat menemukannya, ia bahkan mungkin akan terombang ambing di luar angkasa selama puluhan ribu tahun. Jika dia sendirian, itu tidak akan jadi masalah. Dia bisa berkultivasi di mana saja yang dia mau. Namun sekarang, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Bahkan ancaman dari sage Tianhen tidak akan mengizinkannya meninggalkan alam dewa. Bagi orang yang tidak masuk akal seperti Tianhen, tidak perlu berbicara tentang menghancurkan sekte. Dia bahkan bisa menghancurkan dunia tanpa tekanan apapun. Hanya saja akar pohon pengukur langit terlalu kuat. Tentu saja, Mouji tidak bisa menahannya. Tepat saat kehendak spiritual Mouji dari saluran penyimpanan rohnya melilit akar pohon pengukur langit, Hengzuo sudah menerkam sebelum Mouji bisa menggunakan teknik penyusutan buminya. Hengzuo berbeda dengan Mouji. Meskipun dia tersedot ke dalam kehampaan, Hengzuo tidak ingin melepaskan akar pohon pengukur langit. Mouji hanya menggunakan kemauan spiritualnya dan seluruh tubuh Hengzuo sudah menyerbu. Jika Mouji ingin membunuh Hengzuo sekarang, itu akan sangat mudah. Beberapa panah kehendak spiritual pasti akan melukai Hengzuo. Akan tetapi, dia tidak akan bisa mendapatkan akar pohon pengukur surga. Setelah ragu-ragu sejenak, Mouji menyerap pada akar pohon pengukur surga dan serangan diam-diamnya terhadap Hengzuo. Mouji tidak ingin melakukan sesuatu yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Saat Hengzuo tersedot ke dalam kehampaan, dia menghela nafas lega. Dia sudah siap menghadapi serangan diam-diam Mouji. Saat Mouji melakukannya, dia tidak akan ragu menggunakan teknik terlarangnya untuk menghancurkan gerbang susunan transfer yang digunakan Mouji untuk meninggalkan tempat ini. Karena Mouji tidak menyerangnya, tentu saja dia tidak akan menyerang gerbang susunan transfer yang digunakan Mouji untuk meninggalkan tempat ini. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam. Ketika seni penghancuran besar menyapu Hengzuo dan menyerbu ke arah Mouji, Mouji telah menyimpan kitab Luo dan melangkah ke gerbang susunan transfer. Tidak lama setelah Mouji mendarat di hutan batu, riak dao dari susunan transfer berangsur-angsur menghilang. Ini berarti gerbang susunan transfer yang baru saja ditinggalkannya telah dihancurkan oleh seni penghancuran besar. Setelah mengirim si Nianmo keluar, Mouji bertanya, Nianmo, apa rencanamu sekarang? Awalnya, Mouji berpikir untuk membiarkan si Nianmo bergabung dengan sekte Fana jika dia tidak punya rencana lain. Dibandingkan sebelumnya, si Nianmo tampak jauh lebih santai. Ia membungku ke arah Mouji dan berkata, Kakak Mou, aku telah berkultivasi secara tertutup demi balas dendam. Sekarang setelah balas dendamku terbalaskan, rasanya seperti aku sudah terbebas dari selapis belenggu. Saat itu, ayahku telah berusaha keras untuk Lightning Sword Manor. Aku bermaksud untuk kembali dan membangun kembali Lightning Sword Manor. Mungkin, seseorang dari klan Siku masih hidup. Pada saat ini, si Nianmo yakin bahwa Mouji bukanlah orang yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat ini. Mouji tidak mau mengganggu pikiran si Nianmo saat dia mengambil sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada si Nianmo. Terima kasih banyak telah membantuku menemukan tanah nafas. Barang ini sangat berguna bagiku jadi aku akan menggunakan barang-barang di dalam cincin penyimpanan ini untuk membantumu membangun kembali istana Pedang Petir. Aku mendirikan sebuah sekte di dekat Samudera Nirwana. Nama sekte itu adalah Mortal. Jika Anda mengalami kesulitan di kemudian hari, Anda dapat menemui saya di sekte Mortal. Setelah mengantar si Nianmo pergi, Mouji mengeluarkan pelat waktunya. Ia bersiap menuju lembah pemakaman dewa untuk mencari tempat Suyin dan Kuyu pergi. Saat itu, dia mendengar dari Yisang bahwa Suyin dan Kuyu pergi menggunakan bunga paramita putih. Dia memiliki pecahan bunga paramita merah di tubuhnya. Terlepas dari apakah dia dapat menggunakan pecahan bunga paramita merah untuk menemukan tempat Suyin pergi, dia harus kembali dan melihatnya. Pelat waktu melintasi ruang menggunakan hukum waktu. Hanya dalam sehari, Mouji tiba di tanah terpencil lembah pemakaman dewa. Pertama kali dia datang ke sini, tingkat kultifasinya terlalu rendah dan dia bahkan sangat tertekan. Sekarang setelah dia berada di tahap kuasa Sage, aura penekan itu tidak lagi mampu memengaruhinya. Pada saat ini, ia merasa seperti berada di dunia hukum. Tidak ada ruang atau lingkungan yang dapat memengaruhi keberadaannya. Kehendak spiritual Mouji menyapu keluar tetapi dia tidak mendeteksi satu orang pun. Saat itu, dia menggunakan pengalamannya untuk melarikan diri dari tangan Sage Nun berjubah hijau. Sekarang, Mouji merasa bahwa meskipun dia tidak dapat mengalahkan biarawati bijak, dia tidak akan seperti masa lalu di mana dia bahkan tidak dapat melarikan diri. Ia juga bertanya-tanya bagaimana keadaan Yisang yang memperlakukannya seperti bintang jatuh. Tak lama kemudian, Mouji menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Ia mengeluarkan bunga paramita yang terfragmentasi dan memegangnya di tangannya. Ia ingin merasakan lokasi bunga paramita putih di lembah pemakaman dewa. Yang membuat Mouji kecewa adalah setelah dia mengeluarkan bunga paramita yang hancur, dia tidak merasakan aura apapun. Selama dia tidak bisa merasakan aura apapun, itu berarti dia tidak akan bisa menemukan Suyin dan Kuyu. Lembah pemakaman dewa itu sunyi dan sunyi. Mouji berjalan selama lebih dari 10 hari sambil memegang bunga paramita di tangannya, tetapi dia tidak menemukan satu pun jejak. Beberapa hari berlalu dan keinginan spiritual Mouji menemukan gerbang susunan transfer ke tanah peristirahatan para dewa. Riak spiritualitas dao masih beredar di gerbang arai. Yang membuat Mouji terkejut adalah dia tidak melihat biarawati sage, Yi Sang dan rekannya di sana. Mungkinkah bijak biarawati telah membuka gerbang susunan ini? Jika tidak demikian, kemana perginya Biksuni? Mouji tahu bahwa biarawati bijak tidak berada di alam dewa. Jika dia berada di alam dewa, wanita ini pasti akan mencari masalah dengannya. Mouji mendarat di depan gerbang susunan ini. Dia memeriksanya dengan saksama, tetapi dia tidak tahu apakah biarawati bijak telah memasuki tanah peristirahatan dewa. Akan tetapi, karena dia sudah ada di sini, dia masih punya hutang yang harus diselesaikan dengan Sang Petapa Agung Palsu, Min Yuan. Tidak peduli seberapa kuat Min Yuan, dia tidak berada di tahap sage. Karena itu, Mouji tidak takut. Tepat saat Mouji menghunus Halbert berbobot setengah bulan, dia merasakan riak yang hampir tak terdeteksi pada hukum di sekelilingnya. Tanpa sadar, dia berhenti. Tepat saat dia hendak mengirimkan keinginan spiritualnya, dia mendengar suara lemah memanggil, teman Dao Liu Xing. Roh primordial yang bahkan tidak memiliki jiwa yang lengkap. Mouji mengamati roh purba ini dengan ragu. Tak lama kemudian, dia merasa familiar. Kau adalah biarawati bijak. Mouji akhirnya mengenali roh purba di depannya. Ia berteriak kaget. Roh primordial itu gemetar. Kali ini, ia tidak menggunakan suaranya. Sebaliknya, ia menggunakan kemauannya untuk menjawab, Ya, aku adalah biarawati bijak. Maaf. Sebelumnya, aku salah paham bahwa kau adalah Liu Xing. Sekarang, aku tahu bahwa kau bukan. Mouji tidak peduli jika pihak lain salah paham padanya sebagai Liu Xing. Biarawati bijak adalah ketakutan terbesarnya. Siapa di sini yang bisa membunuh biarawati bijak? Bahkan roh primordialnya hanyalah bayangan samar. Jika pihak lain bahkan dapat membunuh biarawati bijak, bukankah itu berarti bahwa bahkan dengan kultivasi kuasa bijaknya, dia akan tetap mencari kematian. Saat memikirkan hal ini, hati Mouji mencelos. Ia mulai mencari jalan keluar. Meskipun biarawati bijak itu sangat kuat, Mouji tahu bahwa wanita ini tidak sedang merencanakan sesuatu atau pandai dalam merencanakan sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lepas dari tangannya. Sekarang seseorang yang bahkan lebih kuat dari Biksuni telah tiba, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Biarawati bijak itu mendesah dan berkata, Aku sama sepertimu. Kau dijebak oleh wanita yang kau sukai saat kau bereksperimen. Aku dijebak oleh murid yang kuselamatkan. Bagaimana kau tahu semua ini? Hati Mouji tersentak. Kehendak spiritualnya sepenuhnya menyelimuti biarawati sage. Memang benar bahwa biarawati bijak itu adalah seorang bijak saat itu. Namun sekarang, dia hanya perlu meniupkan napas untuk menghancurkan biarawati bijak itu. Sahabat Dao, tolong selamatkan aku. Teratai merah pasti tidak akan melupakan kebaikan besar ini. Roh primordial biarawati bijak itu membungkuk. Mouji sedikit mengernyit. Seketika, ia mengeluarkan urat spiritual dewa tingkat penciptaan tingkat puncak. Setelah itu, ia melemparkan bola nafas hongmeng ke biarawati bijak dan berkata, Cepatlah pulih. Aku sedang terburu-buru. Jika itu kultifator lain, dia pasti tidak akan peduli dengan nyawa biarawati bijak. Dia akan menggunakan auranya untuk menekan biarawati bijak dan memaksanya untuk memberi tahu alasannya. Mouji berasal dari bumi. Dia benar-benar tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ah, biarawati bijak itu menatap kosong ke arah urat spiritual dewa dan nafas hongmeng yang mengambang di depannya. Apa yang sedang terjadi? Dia sudah mempersiapkan diri untuk Mouji yang akan terus menginterogasinya. Dia akan memberi tahu Mouji alasannya dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian, dia akan meminta Mouji untuk membantunya memadatkan tubuhnya. Namun, Mouji bahkan tidak menanyakan apapun padanya. Sebaliknya, dia memberinya urat spiritual dewa. Tunggu, ini sepertinya merupakan urat nadi spiritual dewa tingkat penciptaan. Sang biarawati bijak segera mengalihkan perhatiannya ke bola energi ungu di tangannya. Nafas hongmeng Biarawati bijak menghirup udara dingin. Vena spiritual dewa tingkat penciptaan dan nafas hongmeng adalah barang yang sangat berharga baginya. Namun, orang ini dengan santai membuangnya. Tidak perlu membicarakan apakah orang ini kaya atau tidak. Hanya saja kedermawanannya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Terima kasih banyak, sahabat dao. Biarawati bijak itu begitu gelisah sehingga keinginannya bergetar. Setelah itu, nafas hongmeng mendarat di urat nadi spiritual dewa tingkat penciptaan. Dengan urat nadi spiritual dewa tingkat penciptaan dan bola nafas hongmeng, dia mungkin tidak dapat memulihkan tubuh jasmaninya, tetapi setidaknya dia dapat memulihkan kultifasinya ke tahap Raja Dewa. 1175 Sebagai seorang sage, teknik kultifasi biarawati sage berjubah hijau memang sangat kuat. Mouji hanya bisa melihat kabut putih samar di sekitar urat nadi spiritual dewa tingkat puncak. Tak lama kemudian, kabut putih ini telah sepenuhnya menyelimuti roh primordial biarawati bijak yang melemah. Venat spiritual dewa tingkat puncak itu juga larut dengan kecepatan yang terlihat. Mouji menduga bahwa jika dia membuang seratus venat spiritual dewa tingkat puncak, wanita ini mungkin tidak dapat memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Namun, Mouji tidak memiliki banyak hubungan dengan biarawati bijak. Bahkan, mereka memiliki sedikit permusuhan. Tentu saja, dia tidak akan menyianyiakan urat spiritual dewa tingkat puncak lainnya pada wanita ini. Yang ingin dia ketahui adalah mengapa wanita ini tahu tentang kehidupan sebelumnya. Dia juga ingin meminta bantuan wanita ini, dia ingin mengetahui keberadaan suyin dan kuyu melalui bunga paramita. Tidak masalah jika dia meminta bantuan atau apapun agar wanita ini bisa pulih. Barang-barang yang dikeluarkannya mungkin sangat berharga bagi orang lain. Namun, baginya, itu tidak seberapa. Saat biarawati bijak itu berkultivasi, Mouji tidak membuang waktu. Dia juga mengeluarkan beberapa urat spiritual dewa dan mulai berkultivasi. Tentu saja, Mouji akan memanfaatkan pelat waktu untuk berkultivasi. Hukum waktu mengalir di sekitar pelat waktu. Hal ini memungkinkan Mouji menyerap energi spiritual dewa dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada biarawati bijak. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam waktu yang singkat, urat spiritual dewa di bawah Mouji telah berubah menjadi abu. Mouji juga telah maju dari kuasa sage level 1 ke kuasa sage level 2. Kehendak spiritualnya mendeteksi bahwa biarawati bijak akan segera menyelesaikan kultivasinya. Meskipun biarawati bijak tidak memiliki tubuh jasmani yang sebenarnya, ia tampak memiliki tubuh yang lengkap. Kultivasinya juga telah mencapai tahap raja dewa awal. Tepat saat Mouji hendak menyimpan pelat waktu, sebuah energi dahsyat menyapu. Energi ini dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah yang mengerikan. Sepertinya ingin melahap Mouji. Biarawati bijak itu terguga oleh energi yang mengerikan ini. Ia buru-buru mundur. Saat ia mendarat di tanah, ia sudah mengenakan gaun hijau. Selama dia melangkah ke tahap dewa duniawi, dia akan mampu mengambil kembali barang-barang dari dunianya. Dulu ketika Siar Woyin berkomplot melawannya, dia tidak menghancurkan dunianya. Tanpa bantuan Mouji, dia mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih ke tahap dewa duniawi. Lagi pula, roh primordial seperti Sagenun tidak memenuhi syarat untuk memperoleh nafas Hongmeng. Mouji, sebuah suara serakter dengar ketika sosok abu-abu menerkam ke arah Mouji. Biarawati berjubah hijau yang berada jauh di sana menatap sosok itu dengan kaget. Dia juga mengenal orang itu, meskipun dia belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Nama orang ini adalah Kusin Ren, dan dia adalah salah satu dari empat Daolord, Daolord kegelapan. Saat itu, dia terkenal di antara para ahli dengan posisi dewa. Bahkan para Sagen tidak ingin berbicara dengannya. Alasannya sederhana, orang ini memiliki harta karun berupa keberuntungan yang luar biasa, yaitu Time Plate. Apa permusuhan Dao Monarch Darkest dengan Mouji yang menyelamatkannya? Mengapa Dao Monarch Darkest bersikap seolah-olah Mouji telah menggali kuburan leluhurnya? Memikirkan betapa mengerikannya Dao Monarch Darkest, Sagenun berjubah hijau bahkan ingin melakukan teknik terlarang untuk melarikan diri. Ketika dia berada di puncaknya, Dao Monarch Darkest tidak berarti apa-apa baginya. Sekarang, dia berada di titik terlemahnya. Dia tidak memiliki tubuh fisik dan kultifasinya hanya pada tahap awal God King Realem. Biarawati berjubah hijau itu langsung teringat akan kebaikan yang ditunjukkan Mouji padanya. Dia adalah salah satu dari delapan orang bijak dan dia tidak peduli dengan hidup dan mati. Dia tidak akan menaruh nyawa orang lain di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa tidak peduli dengan kebaikan. Jika dia acuh-ta'acuh terhadap rasa terima kasih, lalu apa bedanya antara dia dan Sia Ruoyin? Biarawati bijak. Dao Monarch Darkest tiba-tiba melihat Biarawati Sagen yang sangat tenang berdiri di belakang Mouji. Dia sangat terkejut saat dia buru-buru menghentikan tindakannya. Dia bisa mengabaikan Mouji, tetapi dia tidak berani mengabaikan Biarawati Sagen berjubah hijau. Dia adalah seorang Sagen sejati. Setelah itu, Dao Monarch Darkest punya firasat buruk. Mungkinkah Mouji telah ditahan oleh Biarawati Sagen berjubah hijau dan Time Plate miliknya tidak lagi bersama Mouji? Jika Time Plate ada di tangan Mouji, dia masih punya kesempatan untuk merebutnya kembali. Jika Time Plate ada di tangan Biarawati Sagen berjubah hijau, Hati Dao Monarch Darkest tenggelam ke dasar. Dao Monarch Darkest. Biarawati Sagen berjubah hijau menganggup dengan tenang. Meskipun tingkat kultifasinya telah jatuh ke tingkat Raja Dewa Belaka, dia masih seorang bijak belum lama ini. Terlebih lagi, tahta Dewa miliknya tidak seperti para Sagen yang terluka parah selama bencana alam. Tahta Dewa miliknya masih ada di sana. Dao Monarch Darkest tidak pernah membayangkan kalau kultifasi Sagenun berjubah hijau akan menurun dan bahkan hampir musnah. Sekalipun dia bisa menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai Biarawati Bijak, dia tidak punya nyali untuk menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai Biarawati Bijak. Biarawati Bijak, Mouji meminjam piring waktuku dan tidak mengembalikannya. Aku bermaksud untuk mengambilnya kembali dengan paksa. Aku harap Biarawati Bijak dapat menegakkan keadilan. Dao Monarch Darkest berusaha membuat Biarawati Bijak mengatakan sesuatu. Karena Mouji bersama dengan Biarawati Bijak, Dao Monarch Darkest tidak percaya kalau Mouji akan mampu menyembunyikan pelat waktu. Jika Biksuni Suci memintanya untuk enyahlah, maka dia hanya bisa enyahlah. Jika Biarawati Bijak tidak memedulikan masalah ini, maka dia akan membawa Mouji pergi. Biarawati Berjubah Hijau berkata samar-samar, ku dengar bahwa timeplate adalah harta karun keberuntungan yang luar biasa. Bahkan bisa disamakan dengan tubuh utamaku. Apakah kau benar-benar akan meminjam timeplate? Dao Monarch Darkest menghela nafas dan berkata, aku memang meminjamkannya padanya. Dia dibawa ke sini oleh seorang teman lama dan dia juga mengambil bunga yang membuatku tergerak. Biarawati Berjubah Hijau itu hanya menutup mulutnya. Bahkan matanya pun sedikit tertutup. Dia tidak dapat ikut campur dalam masalah ini karena tingkat kultifasinya tidak cukup tinggi. Dia tahu bahwa tingkat kultifasi Mouji terlalu rendah untuk berhadapan dengan Dao Monarch Darkest. Melihat Biarawati Bijak tampaknya tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, Dao Monarch Darkest bersuka cita. Tepat saat dia hendak berbicara, Mouji melemparkan bola kristal dan mendesah. Selain Dao Monarch Yellow River itu, aku benar-benar belum melihat orang-orang bertahta dewa yang berintegritas. Apakah integritas Anda telah dimakan oleh seekor anjing? Oh, oh, maaf. Aku seharusnya tidak menghina seekor anjing. Seekor anjing tidak akan memakan sampah seperti itu. Raja Dao Sungai Kuning Bagaimana Mouji bisa melihat Raja Dao Sungai Kuning? Saat Dao Monarch Darkest merasa ragu, bayangan bola kristal muncul jelas di udara. Bola kristal itu dengan jelas menunjukkan transaksi Mouji dengan Dao Monarch Darkest. Mouji menggunakan 10 urat spiritual dewa tingkat penciptaan, nafas Hongmeng, dan bambu surgawi es ekstrim untuk ditukar dengan timeplate. Dia tidak meminjam timeplate. Biarawati berjubah hijau melihat segalanya dengan jelas dan dia mendesah dalam hatinya. Saat Dao Monarch Darkest mengatakan bahwa dia meminjamkan timeplate kepada Mouji, dia tahu bahwa ada masalah. Dia sangat mengenal orang-orang seperti Dao Monarch Darkest. Mouji sama sekali tidak salah. Mereka semua hanyalah sekelompok sampah tanpa integritas. Justru karena orang-orang ini hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, dia tetap berada di kolam biarawati bijak. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam perjamuan atau kegiatan apapun. Dao Monarch Darkest mendengus dingin, kau pikir kau bisa membodohi orang lain hanya karena kau mengubah citramu. Matilah demi aku. Saat Dao Monarch Darkest berbicara, dia sudah menerkam ke arah Mouji. Pada saat yang sama, dia meninju. Melawan Mouji, sebenarnya tidak perlu baginya untuk mengeluarkan harta sihirnya. Dia sudah melihat sendiri kekuatan Mouji. Bahkan jika kekuatan Mouji meningkat berkali-kali lipat, dia tetap akan mati di hadapan seorang kuasa sage seperti dia. Mouji bahkan tidak bergerak. Dia berdiri di posisi semula dan melancarkan pukulan. Seni suci, tinju penghancur domain. Boom! Gelombang energi unsur yang dahsyat menyapu dan hukum ruang angkasa langsung berubah. Kedua tinju itu beradu. Riak Dao meledak dan hukum ruang hancur. Dao Monarch Darkest merasakan wilayah kekuasaannya hancur berkeping-keping. Setelah itu, Laws of Space Cruising Fish mulai hancur berkeping-keping. Dao Monarch Darkest ketakutan setengah mati. Satu tinju saja mampu menghancurkan Laws of Space Cruising Fish. Ini berarti bahwa dia bahkan tidak berada pada level yang sama dengan Mouji. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah pihak lain telah dirasuki? Itu tidak benar. Bahkan jika itu adalah milik seseorang, ia tidak akan dapat menggunakan hukum untuk melakukan pukulan yang begitu sempurna. Kaca! Suara hukum ruang yang hancur terdengar jelas. Suara, kaca, ini bukan hanya suara hukum ruang yang hancur. Itu juga suara tulang Dao Monarch Darkest yang hancur. Kabut darah meledak dari punggung Dao Monarch Darkest. Dao Monarch Darkest bagaikan layang-layang yang putus saat ia jatuh dari langit. Sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di dadanya. Riak Dao melonjak di sekitar lubang itu. Meskipun Dao Monarch Darkest menggunakan semua metodenya, dia tetap tidak dapat menyembuhkan lubang ini. Biarawati berjubah hijau menatap kosong ke arah Dao Monarch Darkest yang terluka parah. Mulutnya setengah menganga. Dia benar-benar bingung. Yang paling misterius dari keempat Raja Dao, Raja Dao kegelapan, seseorang yang bahkan orang bijak tidak berani menyinggungnya, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Mouji. Ini tampaknya tidak benar. Dao Monarch Darkest juga menatap Mouji dengan kaget. Dia benar-benar tercengang. Bagaimana Mouji bisa menjadi begitu menakutkan? Begitu kuat? Sudah berapa lama? Bahkan jika dia menggunakan timeplate dan setumpuk besar urat spiritual dewa tingkat penciptaan, itu tetap tidak akan cukup. Terkadang, terobosan dalam kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan mengumpulkan sumber daya. Mouji melangkah perlahan ke arah Dao Monarch Darkest. Dia menginjak wajah Dao Monarch Darkest. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Kamu berani menggali hati nuranimu sendiri dan mencoba menipuku. 1176 Di bawah niat membunuh Mouji yang kuat, Dao Monarch Darkest tanpa sadar menjawab, Ya, ya. Setelah bersembunyi di tanah peristirahatan para dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebagian besar cita-cita luhurnya telah sirna. Selain amarahnya, dia bukan lagi daolor kegelapan seperti di masa lalu. Mouji tertawa mengejek, seseorang bernama Fang Siyu dan salah satu dari empat Dao Monarch, Dao Monarch Golden Pool, bekerja sama untuk menghadapiku. Aku juga membunuh mereka. Mereka berdua berada di tahap kuasa sage akhir. Kau hanya seorang kuasa sage level 6 dan berani bersikap sombong di hadapanku. Harus kuakui kau memang pemberani. Demi seorang teman lama, aku memberimu kesempatan untuk memilih. Katakan padaku, apakah kamu ingin hidup atau mati? Fang Siyu. Raja Dao Kolam Emas Feng Kigu. Saat Dao Monarch Darkest mendengar kedua nama itu, hatinya pun semakin terpukul. Daolord Gold Pool juga merupakan salah satu dari empat daolord. Meskipun ia tidak takut pada daolord gold pool, daolord gold pool secara nominal adalah yang nomor satu dari keempatnya. Adapun Fang Siyu, latar belakangnya bahkan lebih mengesankan. Dia adalah ahli nomor satu di bawah tahap sage. Meskipun menduduki peringkat pertama bersama dengan Salutation Sword milik Kosmos Myriad God's Dog, tetap saja peringkat pertama. Keduanya dibunuh oleh Mouji, dan kultivasinya bahkan belum pulih sepenuhnya, namun dia masih berani datang dan merampas barang-barang Mouji. Bukankah dia sedang mencari kematian? Dao Monarch Darkest merasakan keputus asaan. Jika dia tahu bahwa Fang Siyu dan Dao Monarch Golden Pool, Feng Kigu, masih dibunuh oleh Mouji, dia mungkin akan merasa lebih putus asa. Kesempatan apa? Dao Monarch Darkest bertanya pada Mouji. Dia sudah tidak punya banyak harapan lagi di hatinya. Mouji berkata dengan lemah, Ku dengar kau datang dari dunia kegelapan. Kau seharusnya memiliki beberapa akar pohon kegelapan, kan? Berikan padaku. Aku telah meneliti hukum kegelapan baru-baru ini, dan aku akan mencoba untuk memelihara beberapa pohon kegelapan. Mendengar perkataan Mouji, hati Dao Monarch Darkest dipenuhi dengan rasa jijik. Menyebut pohon kayu gelap sebagai pohon kayu gelap, saya bertanya-tanya dari mana orang ini berasal. Apakah Darkwood Root merupakan produk jalanan? Beberapa lagi. Lagi pula, bahkan jika dia memiliki akar pohon kayu gelap, dapatkah itu dibudidayakan? Teman Daomo, kayu gelap merupakan harta karun paling agung di dunia kegelapan. Hanya ada satu di seluruh alam semesta. Setelah Darkwood ini hancur, tidak ada lagi Darkwood di alam semesta. Sekalipun kau membunuhku sekarang, aku tak akan mampu mengalahkan Darkwood. Terlebih lagi, bahkan jika aku mengeluarkan Darkwood, itu tidak akan bisa menghidupkannya kembali. Dao Monarch Darkest menghela nafas dan berkata, dengan pasrah. Mouji mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berkata, Raja Dao sepertimu begitu miskin. Bagaimana kalau begini? Bukalah duniamu dan biarkan aku melihat apa yang ada di dalamnya. Dao Monarch Darkest hanya ragu sejenak sebelum sepenuhnya membuka dunianya. Karena Mouji telah melihat dunianya, dia hanya bisa menerimanya jika Mouji membunuhnya. Selama ada kesempatan bertahan hidup, dia tidak ingin mati. Kehendak spiritual Mouji langsung memindai dunia Dao Monarch Darkest. Dengan lambayan tangannya, setumpuk besar material bertipe kegelapan disapu oleh Mouji. Pandangan Mouji segera tertuju pada sepotong emas kuno. Sepotong emas kuno itu memiliki pengenalan ke hutan gelap yang paling diinginkannya. Bahkan, emas itu memiliki karakteristik hutan gelap dan lingkungan tempat ia dapat tumbuh. Alasan mengapa dia membiarkan Dao Monarch Darkest pergi memang karena kukai. Yang lebih penting, dia ingin tahu lebih banyak tentang kelangsungan hidup Darkwood. Kalau saja dia bertanya langsung pada Dao Monarch Darkest, orang ini mungkin akan curiga bahwa dia memiliki pecahan Darkwood. Saat Dao Monarch Darkest curiga bahwa dia memiliki pecahan Darkwood, orang ini mungkin tidak akan memberinya kepingan emas kuno itu. Dengan benda di tangannya, Mouji mendengus dan berkata, kau boleh pergi sekarang. Jangan menyinggung perasaanku lagi di masa depan. Kalau kau menyinggung perasaanku lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi, sekalipun aku harus mempermalukan temanku. Kau benar-benar melepaskanku. Saat Mouji melepaskan kakinya, Dao Monarch Darkest melompat dan menatap Mouji dengan tak percaya. Secara adil, jika dia berada di posisi Mouji, dia pasti tidak akan membiarkan Mouji lolos. Misalnya, jika dia membawa pergi Mouji hari ini, hanya kematian yang akan menanti Mouji. Adapun apa yang dikatakan Mouji tentang membiarkan dirinya pergi demi seorang teman, Dao Monarch Darkest sama sekali tidak mempercayainya. Dia tidak punya teman dengan Mouji. Saat ini, dia hanya curiga bahwa Mouji punya motif tersembunyi. Mouji tidak menyukai Dao Monarch Darkest. Ketika mendengar kata-kata Dao Monarch Darkest, dia mencibir, jika kamu tidak pergi sekarang, maka jangan pergi. Ketika Dao Monarch Darkest melihat Mouji marah, bagaimana mungkin dia berani tinggal lebih lama lagi. Dia buru-buru mengepalkan tangannya dan sosoknya melesat lalu menghilang tanpa jejak. Tingkat kultifasimu meningkat begitu cepat. Setelah Dao Monarch Darkest menghilang, Sagenun berjubah hijau menatap kosong ke arah Mouji. Dia berbicara dengan tidak percaya. Dia tampak bertanya kepada Mouji, tetapi pada saat yang sama, dia tampak berbicara pada dirinya sendiri. Saat pertama kali melihat Mouji, Mouji hanyalah seekor semut Raja Dewa. Berapa tingkat kultifasi Mouji sekarang? Dia bisa menghancurkan Dao Monarch Darkest dengan mudah. Di mata biarawati bijak berjubah hijau, Dao Monarch Darkest mungkin belum sepenuhnya pulih kekuatannya, tetapi ia seharusnya sudah memulihkan sekitar 70-80% darinya. Meskipun Dao Monarch Darkest telah memulihkan sekitar 70-80% kekuatannya, itu masih belum cukup dihadapan Mouji. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Mouji muncul lagi. Itu karena Mouji tidak takut padanya. Atau lebih tepatnya, dia tidak takut padanya, yang berada di tahap sage. Jika dia seorang sage, Mouji mungkin tidak akan mampu mengalahkannya, tetapi dia pasti bisa melarikan diri. Seketika, biarawati sage berjubah hijau teringat pada si Arwoin. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dengan kekuatan Mouji, dia pasti mampu menekan si Arwoin. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu pedulikan. Aku pernah menolongmu, jadi kamu perlu menolongku dengan dua hal. Tentu saja, kedua hal ini untuk menanyakan dua hal kepadamu. Nada bicara Mouji tidak berubah sama sekali. Biarawati bijak segera membungkuk dan berkata, Teman Daomo, silakan bertanya. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Sekalipun dia dulunya seorang sage, dia masih seekor semut di hadapan Mouji. Terlebih lagi, Mouji telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Jika Mouji tidak menyelamatkannya, kemungkinan dia akan selamat di sini tidak besar. Lagipula, apalagi yang tidak bisa dia katakan saat ini. Mouji mengangguk, hal pertama yang ingin kukatakan adalah kau pernah ke lembah pemakaman dewa tempat bunga paramita putih berada. Bisakah kau memberitahuku di mana tempat itu? Dapatkah dia menemukan juga tempat kedua wanita yang pergi melalui red speeder lilis itu? Bagaimana Anda menemukannya? Saat Mouji menanyakan hal ini, biarawati bijak berjubah hijau pun memahaminya. Mouji pasti memiliki hubungan dengan dua wanita yang meninggalkan lembah pemakaman dewa melalui bunga paramita. Dia segera mengambil bola kristal dan menyerahkannya kepada Mouji. Ini adalah gambar yang kutinggalkan menggunakan seni suci sage dao milikku. Aku juga telah mengukir lokasi yang tepat pada gambar itu. Jika Anda ingin menggunakan sedikit informasi ini untuk menemukan kedua wanita itu, itu akan sangat, sangat sulit. Aku punya dugaan. Mereka mungkin pergi ke pesawat tempat para sage itu berada. Hati Mouji mencelos. Yang paling ia khawatirkan adalah Chen Suyin dan Kuyu berhadapan dengan para sage. Semenjak zaman sage luosu, tak ada satupun sage yang memberinya kesan baik. Para bijak itu semuanya adalah eksistensi yang dapat mengorbankan segalanya demi hukum dao mereka sendiri. Di mata mereka, keberadaan miliaran nyawa tidaklah penting. Merasakan perubahan emosi Mouji, biarawati bijak berjubah hijau buru-buru berkata, teman daomo, tidak perlu khawatir. Jika kau pernah ke dunia singgah sana dewa, kau akan tahu bahwa hukum para bijak mungkin tidak sekuat dunia singgah sana dewa, tetapi luas dan tak terbatas. Itu pasti tidak lebih kecil dari dunia singgah sana dewa. Di dunia itu, ada banyak sekali makhluk tanpa tahta dewa. Tingkat kultivasi kedua wanita itu tidak tinggi. Selama mereka dapat menyembunyikan bunga paramita dengan baik, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Bagaimana aku bisa sampai ke tempat para bijak berada? Mouji menatap biarawati bijak dan bertanya. Biarawati berjubah hijau menggelengkan kepalanya, ketika aku masih seorang sage, sulit bagiku untuk kembali. Aku harus menggunakan teratai merahku untuk berkomunikasi dengan kolam biarawati sage. Untuk saat ini, saya tidak punya cara untuk kembali. Sama seperti mereka yang tidak punya cara untuk turun. Mouji dapat merasakan bahwa biarawati bijak itu berkata jujur. Ia terus bertanya, sekarang, izinkan aku menanyakan pertanyaan kedua. Bagaimana kau tahu bahwa aku dijebak? Aku tahu kau ditipu oleh wanita yang kau sukai. Ucapan biarawati berjubah hijau disela oleh Mouji. Ia berkata dengan acuh tak acuh, kau setengah benar. Aku ditipu oleh seorang wanita. Namun, itu bukan wanita yang kusukai. Lain kali, perhatikan ucapanmu. Biarawati berjubah hijau dapat merasakan nada tenang Mouji. Dalam hatinya, dia dipenuhi dengan kekaguman. Ini karena dia dapat mengatakan bahwa Mouji telah keluar dari keadaan emosional itu. Sebaliknya, Siar Woyin yang berkomplot melawan Mouji masih tidak mampu menghapus bayangan Mouji. Dia mengangguk, aku tidak hanya tahu bahwa orang yang berkomplot melawanmu adalah seorang wanita, aku bahkan tahu bahwa namanya adalah Siar Woyin. Mouji menatap mata biarawati berjubah hijau itu dengan saksama. Ia berpikir tentang siapa sebenarnya biarawati itu sehingga bisa mengetahui hal ini. Apakah kau akan bertanya padaku bagaimana aku mengetahui semua ini? Tanya biarawati berjubah hijau dengan tenang. Mouji mengangguk. Kali ini, dia tidak mengatakan apapun. Biarawati berjubah hijau menghela nafas dan berkata, karena aku juga dijebak oleh seorang wanita bernama Siar Woyin. Wanita itu juga murid yang kuselamatkan. 1177 Siar Woyin. Mouji menatap biarawati bijak dengan kaget. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Itu tidak benar. Mouji segera tersadar. Siar Woyin yang disebutkan oleh biarawati bijak itu pastilah wanita yang menyergapnya. Kalau tidak, Biksuni tentu tidak akan tahu tentang perkara ini. Mungkinkah dia reinkarnasi dari seorang yang hebat? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia datang ke sini dari dunia fana? Mouji menarik nafas dalam-dalam dan nadanya berubah hangat. Biarawati bijak itu terdiam sejenak sebelum berkata, aku tidak tahu apakah dia adalah reinkarnasi seseorang. Namun, dia memang wanita yang menyergapmu. Mouji segera mengingatnya. Dia bertanya dengan heran, maksudmu Siar Woyin ada di sini? Sang Biksuni mengangguk, benar sekali, dia memang ada di sini. Terlebih lagi, dia mengolah Dau Fana. Dengan demikian, dia dapat memasuki tanah peristirahatan dewa. Saat dia mengatakan ini, Biarawati bijak itu berhenti sejenak. Dia menatap Mouji dan bertanya, aku mendengar darinya bahwa Dau Fana diciptakan olehmu. Mouji berkata dengan tenang, benar sekali. Dau Fana memang diciptakan olehku. Dia hanya memperoleh beberapa prasyarat untuk mengolah Dau Fana. Selain itu, formulanya tidak lengkap. Oleh karena itu, daunya tidak layak bagi Dau Fana. Untuk memasuki tanah peristirahatan para dewa dari sini, seseorang tidak perlu memiliki Dau Fana. Belum lama ini, aku membebaskan Dau Monarch Darkest. Dia tidak mengolah Dau Mortal. Namun, dia masih berhasil meninggalkan Resting Land of Gods. Meskipun Siar Woyin memperoleh formulanya yang tidak lengkap dan membuka sebagian meridiannya, Mouji sama sekali tidak percaya bahwa Siar Woyin mengolah Dau Fana yang sebenarnya. Alasan mengapa dia dapat mengolah Dau Fana adalah karena setelah dia membuka meridiannya, dia secara kebetulan menemukan teknik Fana abadi. Dia membuka 108 meridian. Baru setelah itu dia mampu mengubah teknik Mortal Abadi menjadi Dau Mortal Sejati, Dau miliknya. Dia tidak percaya bahwa Siar Woyin mampu mencapai levelnya dalam jalan besar kultivasi terbalik. Kau benar. Banyak orang melihat Sage sebagai ahli yang tak tergantikan di alam semesta. Kenyataannya, Sage hanyalah alam kultivasi. Biarawati Sage adalah teratai merah. Pengetahuannya sangat luar biasa. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Teman Dau Hijau, aku punya pertanyaan untukmu. Biarawati berjubah hijau berkata, Teman Dao Mo telah menyelamatkan hidupku. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya langsung kepadaku. Wujud asliku adalah teratai merah. Rekan Daois cukup memanggilku teratai merah. Baiklah, sahabat Dao teratai merah, kamu mengatakan bahwa Siar Woyin diselamatkan olehmu. Di mana kamu menyelamatkannya? Mouji benar-benar ingin tahu bagaimana Siar Woyin memulai jalur kultivasinya. Biarawati berjubah hijau menjawab, saya tidak suka bersekongkol dan bertarung dalam kegelapan. Karena itu, saya tidak suka berinteraksi dengan para bijak lainnya. Sebagian besar waktuku, aku berada di kolam Biarawati bijak milikku sendiri. Kadangkala, saya akan meninggalkan kolam Biarawati bijak untuk menjelajahi alam semesta yang luas. Suatu hari, aku tiba-tiba pergi ke alam neter gelap. Di alam neter gelap, aku melihat Siar Woyin yang baru saja kehilangan jiwanya. Ketika aku melihat ekspresinya yang bingung dan tak berdaya, aku teringat diriku di masa lalu. Saat itu aku sedang marah besar dan melanggar peraturan alam dark neter serta mengambil jiwanya. Saat itu, dia hampir tidak memiliki kultivasi dan jiwanya sangat lemah. Jiwa seperti ini tidak memiliki hukum atau rune dao, jadi saya dengan mudah membantunya memulihkan tubuh fisiknya. Kau seharusnya bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Aku membawanya ke kolam Biarawati bijak sampai dia merencanakan sesuatu terhadapku. Mouji menjawab, saya mengerti. Anda bisa pergi sekarang. Biarawati berjubah hijau tidak pergi. Sebaliknya, dia membungkuk ke arah Mouji dan berkata, aku tahu bahwa kamu seharusnya memolah dao vana. Dao vana dapat memungkinkanmu memasuki tanah peristirahatan dewa. Di Gadgurial Valley, hanya resting land of gods yang memiliki sumber daya yang dapat ditemukan. Saya harap Anda dapat membawa saya ke tanah peristirahatan para dewa. Saya juga dapat menggunakannya untuk menemukan kesempatan untuk pulih. Mouji berkata pelan, membawamu ke tanah peristirahatan dewa semudah mengangkat tanganku. Namun, dengan kultivasimu yang lemah, aku khawatir hanya kematian yang menunggumu jika kau bertemu wanita itu. Biarawati berjubah hijau berkata dengan tenang, sekalipun dia menungguku di tanah peristirahatan para dewa, aku tetap harus pergi ke sana. Bagiku, jika aku tidak bisa memulihkan kultivasiku, apa bedanya antara hidup dan mati? Baiklah, aku bisa mengantarmu ke sana. Kamu harus menunggu di sini selama beberapa waktu. Aku harus pergi ke lokasi bunga paramita untuk melihatnya. Mouji menyetujui permintaan Biarawati bijak. Baginya, ini bukan masalah. Aku bisa menemanimu. Sang Biksuni berkata tanpa ragu. Bunga paramita putih terletak di sebuah gunung batu putih yang datar. Letaknya tidak terlalu jauh dari pintu masuk tanah peristirahatan dewa. Saat Mouji mengikuti Biksuni ke puncak gunung batu putih ini, dia masih bingung. Bagaimana mungkin bunga bisa tumbuh di gunung ini? Tempat ini dipenuhi batu putih, tidak ada sedikitpun jejak tanah. Bunga putih yang tumbuh di puncak gunung putih ini sulit diperhatikan jika seseorang tidak berhati-hati. Inilah tempatnya. Saat aku tiba, bunga paramita putih telah membawa dua wanita ke dalam kehampaan. Dengan itu, Biksuni mengeluarkan bunga merah besar. Bunga merah ini disegel. Mouji masih bisa merasakan energi besar dari langit berbintang paramita. Hukum yang jelas bisa dirasakan. Kalau saja bunga paramita ini tidak memiliki kelopak yang patah, bunga paramita ini akan menjadi sangat sempurna. Ini adalah bunga paramita merah di atas Akademi Pembelajaran Nirvana. Mouji langsung mengenali bunga paramita merah ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa pecahan. Pecahan-pecahan ini berasal dari bunga paramita merah ini. Ketika Biarawati Bijak melihat Mouji mengeluarkan pecahan kelopak bunga merah, dia menyerahkannya kepada Mouji dan berkata, Benar sekali, ini bunga itu. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Ah, Mouji menatap bunga paramita ini dengan kaget. Dia tidak menyangka Biarawati Bijak begitu murah hati. Bunga ini adalah sesuatu yang bahkan seorang bijak tidak akan mau memberikannya. Mengapa Biarawati Bijak memberikannya kepadanya? Kau telah menyelamatkan hidupku. Selain itu, aku tahu bahwa bunga ini sangat penting bagimu. Karena itu, aku memberikannya kepadamu. Biarawati Bijak berkata dengan tenang. Bunga ini sangat berharga. Namun, bunga itu tidak begitu berguna baginya saat ini. Mouji tidak menolak kali ini. Ia menerima bunga paramita dan berkata kepada Biarawati Bijak berjubah hijau, Teman Dauteratai Merah, bunga ini terlalu penting bagiku. Dengan ini, akan lebih mudah bagiku untuk menemukan teman-temanku. Karena sahabat Dauteratai Merah memberikannya kepadaku, aku akan menerimanya tanpa malu. Mouji benar-benar memandang Biarawati Bijak dengan cara baru. Wanita ini bahkan tidak menaruh perhatian pada kehidupan orang lain. Terlebih lagi, dia sangat mementingkan kebaikan. Karena Mouji telah memberinya beberapa kebaikan, dia bersedia memberikan sesuatu yang berharga seperti bunga paramita kepadanya. Harus diakui bahwa dia sangat murah hati. Setelah menyimpan bunga paramita, Mouji mengeluarkan sekitar 300 urat spiritual dewa dan melemparkannya ke puncak gunung putih ini. Mereka membentuk susunan pengumpulan energi yang sangat besar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan timeplate dan bola Grand Miss Valet Energy. Dia menyerahkannya kepada Sagenun dan berkata, Dao Friend Red Lotus, aku tidak punya apapun selain sumber daya kultivasi ini. Aku bermaksud untuk berkultivasi di sini selama beberapa waktu. Jika sahabat Dao tidak keberatan, kau juga bisa berkultivasi bersamaku di sini. Biarawati Bijak itu melihat ratusan urat spiritual dewa tingkat penciptaan dan nafas Hong Meng yang mengambang di depannya. Dia begitu gembira hingga tak dapat mengendalikan diri. Bunga paramita memang merupakan harta karun kelas atas di alam semesta. Namun, yang paling ia butuhkan saat ini bukanlah bunga paramita, melainkan benda-benda di depannya. Terlebih lagi, ada timeplate di sini. Baginya, harta apa yang lebih baik dari ini? Terima kasih, terima kasih. Biarawati Bijak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mouji. Dia begitu gembira hingga matanya memerah. Memang, akan ada imbalan jika Anda berusaha. Dia hanya menggunakan satu urat spiritual dewa dan bola kecil nafas Hong Meng untuk pulih ke tahap Raja Dewa awal. Sekarang, dengan bola nafas Hong Meng yang begitu besar dan ratusan urat spiritual dewa tingkat penciptaan, itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi dengan Mouji. Terlebih lagi, ada timeplate di sini. Itu akan memungkinkannya untuk meningkatkan level kultivasinya dalam waktu sesingkat mungkin. Siar Woyin pasti buta hingga menyerah pada pria yang begitu murah hati. Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mouji, Biarawati Bijak itu dengan tidak sabar menyerbu ke arah sudut lempeng waktu dan mulai berkultivasi. Mouji juga dipenuhi dengan emosi. Memang akan ada imbalan jika dia berusaha. Baginya, ratusan urat spiritual dewa dan bola nafas Hong Meng yang dikalikan seratus tidak akan sepenting bunga paramita merah yang utuh. Dia tidak tahu kemampuan apa lagi yang dimiliki bunga paramita. Hanya kemampuan menemukan Chen Suyin saja sudah cukup baginya untuk menukar semua yang dimilikinya. Melihat Biarawati Bijak melangkah ke piring waktu dan mulai berkultivasi, Mouji mengeluarkan bola emas. Kemudian, ia mendarat di bola emas itu dan mulai berkultivasi dengan ganas. Pada saat Mouji mengeluarkan bola emas itu, Biarawati Bijak menatapnya dengan tak percaya. Dia adalah seorang sage. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa bola emas ini adalah sumber hukum inti bintang? Jika itu adalah sumber hukum inti bintang biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, dia akrab dengan sumber hukum inti bintang ini. Itu berasal dari dunia tahta dewa. Dapat dikatakan bahwa ini adalah harta karun kultivasi tertinggi di alam semesta. Mouji meminjam kekuatan sumber hukum inti bintang di timeplate akan sangat bermanfaat baginya. Setelah berusaha sekuat tenaga menenangkan gejolak emosinya, Sang Bijak mulai berkultivasi dan memulihkan diri. Pasti tidak akan ada kesempatan kedua seperti ini. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia tidak akan layak menjadi seorang sage. 1178 Warna emas samar dari inti planet segera menyelimuti Mouji. Selain energi unsur dari urat spiritual dewa tingkat penciptaan di sekitarnya, pusaran energi unsur berwarna putih susu dan emas samar terbentuk di sekitar Mouji. Bahkan biarawati bijak yang berkultivasi di kejauhan dapat dengan jelas merasakan energi inti planet. Kecepatan kultivasinya meningkat lebih dari satu tingkat. Mouji sudah terbiasa berkultivasi di lingkungan seperti itu. Di sisi lain, biarawati bijak sangat gembira menemukan lingkungan kultivasi yang begitu sempurna. Dia tidak berani bersantai sama sekali saat dia berkultivasi dengan penuh semangat. Ini sudah tahun ke-112 Mouji dan biarawati bijak mengasingkan diri. Gunung batu putih benar-benar sunyi. Tidak ada yang datang mengganggu mereka. Pada saat yang sama, di dalam hutan bambu yang dikelilingi oleh energi mematikan di tanah peristirahatan para dewa, Kun Yun yang malang mengusap rambutnya yang acak-acakan dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin untuk terus hidup seperti ini. Aku, Kun Yun, adalah dewa utama saat itu. Tapi sekarang, aku seperti tikus, bersembunyi siang dan malam. Ai. Hutan bambu ini adalah tempat persembunyian Dao Monarch Darkest. Alasan mengapa Mouji dapat menemukan tempat ini adalah karena bimbingan Kun Yun. Sekarang Kun Yun tidak punya tujuan lain, dia datang ke sini untuk mencari Dao Monarch Darkest guna mendapatkan perlindungan. Akan tetapi, setelah mencari selama bertahun-tahun, dia masih tidak dapat menemukan kediaman Dao Monarch Darkest. Setelah mengembara selama setengah hari, Kun Yun bergumam pada dirinya sendiri, si brengsek Mouji itu benar-benar bukan teman. Saya menawarkan 500 urat spiritual dewa tingkat penciptaan untuk meminta dia melakukan sesuatu untuk saya. Setelah bertahun-tahun, dia bahkan tidak mengirimi saya satu pesan pun. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar dari kejauhan. Kun Yun merasa pantatnya seperti terbakar. Ia berubah menjadi cahaya abu-abu dan langsung menghilang. Sekarang, dia seperti burung yang terkejut hanya karena bunyi dentuman anak panah. Suara apapun akan membuatnya lari menyelamatkan diri. Dibandingkan dengan sage Min Yuan yang palsu, dia lebih takut kepada wanita yang bagaikan iblis itu. Kalau bukan karena tahu taipotnya, dia pasti sudah dibunuh berkali-kali oleh wanita itu. Namun, bersembunyi setiap hari bukanlah solusi. Semua orang sibuk berkultivasi sementara dia memiliki setumpuk besar sumber daya kultivasi. Bahkan sekarang, kultivasinya tidak pulih dengan cepat. Kadang-kadang, dia bahkan meragukan apakah pilihannya untuk memasuki tanah peristirahatan dewa adalah benar. Paling tidak, dia seharusnya menunggu sampai kultivasinya stabil di tahap kuasa sage sebelum masuk. Sekarang, dia harus bersembunyi di sana-sini sendirian, dan Mouji tidak ditemukan dimanapun. KKK, tulang-tulang di tubuhnya mulai berderak terus-menerus. Energi unsurnya melonjak ke atas dan tingkat kultivasi Mouji meningkat ke tingkat sage semu empat. Pada saat yang setama, tubuh jasmaninya, yang telah stagnan selama bertahun-tahun, akhirnya melangkah ke fisik sage tingkat menengah. Meskipun baru seratus tahun berlalu di dunia luar, Mouji telah berkultivasi di time plate selama lebih dari sepuluh ribu tahun. Sumber inti planet di bawah kakinya telah menyusut seukuran kepalan tangan. Mouji mempertahankan inti bintangnya dan berdiri. Vena spiritual dewa di sekitarnya mengeluarkan serangkaian suara retakan sebelum berubah menjadi debu. Setelah Mouji berdiri, biarawati bijak berjubah hijau juga terbangun. Pada saat ini, tubuhnya tidak berbeda dengan tubuh fisik. Mengenai tingkat kultivasinya, dia telah pulih ke level kuasa sage enam. Hal ini terutama karena dia tidak pernah dijebak dalam suatu rencana jahat untuk waktu yang lama, dan aturan-aturannya terlihat jelas olehnya. Kalau saja tubuh jasmaninya tidak hilang, sage nun berjubah hijau akan pulih ke lingkaran besar tahap kuasa sage dengan sumber daya yang cukup. Terima kasih banyak, sahabat Daomo. Setelah biarawati bijak berjubah hijau berdiri, dia membungkuk dengan tulus ke arah Mouji. Bisa mendapatkan dukungan seperti itu dari Mouji di awal pemulihannya benar-benar merupakan kesempatan besar baginya. Mouji melambaikan tangannya, aku juga harus berterima kasih padamu karena telah memberiku bunga paramita merah. Inilah yang paling aku butuhkan. Aku ingin melakukan perjalanan ke tanah peristirahatan dewa. Aku ingin tahu apakah teman Dao Tratai Merah ingin mengikutiku. Setelah memasuki tanah peristirahatan para dewa, Mouji bersiap memberi pelajaran kepada petapa agung Min Yuan yang ingin membunuhnya. Tentu saja, Mouji juga ingin mendapatkan beberapa sumber daya kultifasi dari Min Yuan. Alasan lainnya adalah untuk menemukan Kun Yun. Dulu ketika dia memperoleh 500 urat spiritual dewa penciptaan dari Kun Yun, dia menjanjikan dua hal kepada Kun Yun. Pada akhirnya, dia hanya melakukan satu hal. Sekarang dia datang ke sini, dia juga ingin membantu Kun Yun. Adapun pergi ke tanah peristirahatan para dewa untuk mencari Xia Ruoyin, Mouji tidak lagi memiliki obsesi itu meskipun dia tahu bahwa Xia Ruoyin berada di tanah peristirahatan para dewa. Sebelumnya, apa yang paling ingin dilakukan Mouji adalah menemukan Xia Ruoyin dan bertanya padanya mengapa dia berkomplot melawannya. Namun kini, obsesi itu telah sirna dari hati Mouji. Tanyakan alasannya saat itu. Keke, ngapain juga dia nanya ke orang yang bahkan di hatinya gak ada jejaknya sama sekali. Adapun rencana jahat terhadapnya, dia telah dikomploti oleh terlalu banyak orang. Dao Monarch Grandesert, Meng Ye, Ming Yue. Saat ini, Xia Ruoyin hanyalah seorang pejalan kaki yang berkomplot melawannya. Di matanya, dia hanyalah seorang kultifator dengan hati hitam. Dia tidak berbeda dengan orang-orang lain yang berkomplot melawannya. Biarawati bijak berjubah hijau itu ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dengan tingkat kultifasiku saat ini, tidak ada gunanya lagi bagiku untuk memasuki tanah peristirahatan para dewa. Sekarang, aku harus segera memulihkan tubuh jasmaniku. Tanah peristirahatan dewa tidak memiliki harta apapun yang aku butuhkan untuk memulihkan tubuh jasmaniku. Aku harus meninggalkan tempat ini. Saat mengatakan hal ini, Biarawati bijak berjubah hijau tidak meneruskan ucapannya. Kultifasinya terbatas, dia tidak dapat meninggalkan tempat ini. Mohon pada Mowuji. Sekarang Mowuji ingin memasuki tanah peristirahatan para dewa. Bagaimana dia bisa memohon padanya? Kau tidak berniat mencari wanita itu untuk mendapatkan kembali teratai merahmu. Mowuji bertanya dengan ragu. Tubuh asli Biarawati bijak adalah teratai merah. Tubuh aslinya telah diambil oleh Xia Ruoyin. Jika dia bisa mendapatkan kembali teratai merahnya, dia tidak akan membutuhkan harta lainnya untuk mendapatkan kembali tubuh jasmaninya. Biarawati berjubah hijau itu terdiam sejenak sebelum berkata, Jika aku mati, teratai merah milik Xia Ruoyin akan menjadi satu-satunya teratai merah di langit dan bumi. Teratai itu juga akan menjadi harta karun keberuntungan yang sejati. Namun, aku tidak mati. Begitu tubuh jasmaniku pulih, aku akan mengambil satu-satunya teratai merah di surga dan bumi. Di tangan Xia Ruoyin, itu hanyalah material tingkat puncak di alam semesta. Tentu saja, ada alasan lain. Xia Ruoyin memiliki harta karun ajaib yang disebut cermin reinkarnasi. Itu adalah harta karun yang sangat mengesankan. Dengan rencana Xia Ruoyin, dia pasti sudah menggunakan cermin reinkarnasi untuk melangkah ke tahap kuasosage. Aku tidak memiliki tubuh jasmani. Memasuki tanah peristirahatan para dewa hanya akan mengundang penghinaan. Mowuji langsung mengeluarkan pelat waktu dan berkata kepada Biarawati bijak, Kalau begitu, sahabat Dao Teratai Merah, biar aku yang mengantarmu. Aku akan mengirimmu ke alam dewa. Namun, aku harap kau tidak akan menyentuh fondasi alam dewa manapun. Manusia juga merupakan sekteku. Aku harap kau tidak akan menyentuh mereka juga. Biarawati berjubah hijau itu berharap Mowuji akan mengantarnya pergi. Sekarang setelah Mowuji mengeluarkan pelat waktu, dia buru-buru membungkuk dan berkata, Terima kasih banyak atas bantuan Daofrenmu. Daofrenmu bisa tenang. Aku pasti tidak akan menyentuh apapun di alam dewa. Aku hanya akan melewati dunia dewa sebentar sebelum pergi. Hal yang ia butuhkan bahkan tidak dapat ditemukan di alam dewa. Tubuh aslinya adalah Teratai Merah. Ia jelas tidak dapat pergi ke alam dewa untuk merasuki orang lain. Baiklah. Mowuji tidak ragu untuk membiarkan Biarawati bijak memasuki pelat waktu. Setelah itu, ia mengaktifkan pelat waktu untuk mengusir Biarawati bijak. Harta karun seperti timeplate jarang sekali diambil oleh siapapun. Alasan mengapa Mowuji mampu merebutnya dari Daumonark Darkest adalah karena dia merupakan salah satu dari sedikit orang yang memenuhi persyaratan untuk merebut timeplate. Alasan sebenarnya mengapa Mowuji mampu memperoleh timeplate adalah karena Daumonark Darkest terlalu percaya diri dengan timeplate miliknya. Akibatnya, ia tidak mengambil timeplate tersebut sebelum kultivasinya pulih ke kondisi ideal. Pelat waktu meminjam hukum waktu untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Dalam waktu singkat, ia mengirim Biarawati bijak pergi dan kembali ke sisi Mowuji. Mowuji menyimpan pelat waktu dan kembali ke gerbang susunan riak tanah peristirahatan para dewa dengan kecepatan yang sangat cepat. Pertama kali Mowuji datang ke sini, dia harus menggunakan Halbert berbobot setengah bulan untuk merobek gerbang susunan tanah peristirahatan para dewa. Sekarang dia sudah berada di level kuasa Saga 4, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia bisa merobek gerbang Arai dengan mengangkat tangannya dan melangkah masuk. 1179 Saat Mowuji muncul di tanah peristirahatan para dewa, niat membunuhnya masih sangat kuat. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Dibandingkan dengan terakhir kali dia ke sini, tempat ini tampak jauh lebih sepi. Mowuji tidak peduli dengan semua ini. Prioritasnya sekarang adalah menemukan Saga Agung Min Yuan. Min Yuan adalah orang nomor satu di tanah peristirahatan para dewa. Meskipun tidak semua orang di tanah peristirahatan para dewa harus mendengarkannya, di permukaan, dia tetap orang yang mengendalikan tempat ini. Min Yuan memiliki sumber daya kultivasi sebanyak bulu sapi. Saat itu, dia dikejar oleh Saga Palsu ini. Sekarang setelah dia kembali, Mowuji tentu saja menginginkan kompensasi dari Saga Palsu ini. Sang bijak agung dari tanah peristirahatan para dewa, Min Yuan, seharusnya berada di lingkaran agung tingkat bijak semuh sembilan saat itu. Mowuji tidak mempermasalahkannya. Saat dia berada di level kuasa Saga 1, dia tidak takut pada Min Yuan. Terlebih lagi, dia sekarang berada di level kuasa Saga 4. Dia hanya selangkah lagi dari level kuasa Saga 5. Pertama kali Mowuji datang, Min Yuan tinggal di gunung agung Saga yang berwarna emas. Sebuah jalan setapak emas di asfal langsung dari Sungai Dao Ilahi di luar Gunung Suci, memberikan perasaan berada tinggi di atas dan perlu disembak. Kali ini, Mowuji sedikit terkejut dengan perubahan di sini. Gunung Suci yang sebelumnya tampak sangat megah, kini telah kehilangan salah satu puncaknya. Sungai Dao Ilahi juga hancur berkeping-keping. Sedangkan untuk jalur emas, bahkan jejaknya pun tidak terlihat. Sedangkan untuk defense arai dan trap killing arai yang terluar, bahkan tidak ada jejaknya sama sekali. Dengan satu langkah, Mowuji mendarat di puncak gunung. Belum lagi Saga Min Yuan yang palsu, bahkan tidak ada seorang pun di gunung suci tempat Saga Agung Min Yuan tinggal. Tak berdaya, Mowuji hanya bisa dengan santai mengirim pesan kepada Kun Yun dan menuruni puncak gunung. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan Min Yuan dan Kun Yun, maka dia hanya bisa pergi. Tanah peristirahatan dewa juga luas dan tak terbatas. Mowuji tidak ingin membuang-buang waktunya di sini. Dia masih memiliki beberapa urat spiritual dewa tingkat penciptaan di tubuhnya. Meskipun itu tidak cukup baginya untuk mencapai lingkaran besar tahap kuasa Saga, itu seharusnya cukup baginya untuk mencapai level kuasa Saga 7. Mowuji tidak memiliki gambaran yang jelas apakah seorang kuasa Saga level 7 dapat mengalahkan seorang Saga. Namun, ia tahu bahwa kuasa Saga level 4 seharusnya masih jauh dari Saga Luosu. Kun Yun, apakah menurutmu tidak ada yang perlu kamu khawatirkan sekarang? Kun Yun yang telah berlari ke kedalaman hutan bambu yang layu, baru saja mengatur napasnya ketika ia mendengar suara yang tiba-tiba dan serak. Orang bijak yang agung, wajah Kun Yun sedikit pucat saat dia melihat pria di depannya. Pria ini sangat pendek dan mengenakan mahkota emas di kepalanya. Di belakang pria ini, ada dua orang kultifator tahap dewa kesatuan yang nyaris berhasil merekonstruksi tubuh jasmani mereka. Pria pendek bermahkota di kepalanya itu terkekeh. Kun Yun, jarang sekali kau masih ingat kalau aku ini seorang Saga Agung. Ketika kamu datang ke Gunung Suciku, aku tidak menghukumu. Aku bahkan siap memberimu banyak sumber daya untuk membantumu memulihkan kekuatanmu. Penampilanmu sungguh mengecewakanku. Orang bijak yang agung, kau sungguh tidak bisa menyalahkanku. Bahwa mauji dan aku hanya memiliki hubungan biasa, kami hanya bertemu secara kebetulan. Kun Yun buru-buru menjelaskan dengan takut. Katakan saja dari mana dia berasal, kata sang bijak agung tanpa ekspresi. Bagaimana mungkin Kun Yun berani menyinggung mauji? Dia tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya mauji. Menyinggung mauji sama saja dengan menyinggung seorang Saga Agung. Menjawab pertanyaan dari grit Saga, aku bertemu dengan mauji di kehampaan. Saat itu, aku sedang mencari pintu masuk ke lembah pemakaman dewa dan aku bertemu dengannya. Kekuatan orang itu sungguh mencengangkan dan aku bukan tandingannya. Aku dipaksa datang ke sini olehnya. Huff! Sang bijak agung mendengus dingin saat ia menyelap perkataan Kun Yun, kau berbohong. Mauji itu seharusnya bukan seseorang yang kau temui di kehampaan, kan? Jika kau berani berbohong lagi, jangan salahkan aku karena mencabut jiwa dan rupur bamu. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kau datang ke sini hanya untuk meminta barang itu dariku. Barang aslimu disembunyikan di lokasi rahasia di tanah peristirahatan dewa. Kalau bukan karena aku terus-menerus mengawasinya, atau karena mauji yang membantumu membuka lokasi harta karunmu itu tidak ada di sini, kau pasti sudah pergi ke sana sejak lama. Mendengar kata-kata ini, punggung Kun Yun basah oleh keringat dingin. Ia tahu jika ia berani menyembunyikan sesuatu, maka kematiannya akan segera datang. Si brengsek minyuan, rumahnya hancur tetapi dia tidak punya kemampuan untuk membalas dendam. Sebaliknya, dia melampiaskan amarahnya padanya, Kun Yun. Ai, siapa yang memintanya menjadi kesemek yang paling lembut? Mauji ah mauji, jangan salahkan kakak tua ini karena tidak murah hati. Aku benar-benar tidak bisa membantumu bersembunyi. Bajingan minyuan itu pasti bersiap untuk keluar. Bahkan jika aku tahu dia akan menghancurkan sekte kalian, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Iya, iya, tepat saat Kun Yun mengucapkan dua kata, dia melihat manik komunikasi di pergelangan tangannya menyala dua kali. Hati Kun Yun penuh dengan kegembiraan. Dia tidak ragu untuk mengirimkan pesan. Pada saat yang sama, dia berkata, orang bijak yang agung, mauji baru saja mengirim pesan menanyakan di mana aku bersembunyi. Aku buru-buru mengiriminya pesan. Paling lama, dia akan tiba dalam waktu setengah hari. Gritsage hanya perlu menyuruh seseorang bersembunyi di sampingnya. Saat waktunya tiba, kita akan bisa menangkap seekor kura-kura dalam toples. Sang bijak agung menatap Kun Yun dan mencibir, aku, Min Yuan, tidak perlu kau beritahu apa yang harus kulakukan. Pertama, penjarakan Kun Yun. Ketika Kun Yun mendengar kata-kata ini, hatinya berdebar kencang. Dia buru-buru mengeluarkan periuk Tautai dan berkata, orang bijak agung, aku telah melakukan apa yang kau katakan. Apakah kau akan menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai? Menatap panci Tautai yang melayang di atas kepala Kun Yun, mata Min Yuan bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia mendengus dingin, lakukan. Puluhan sosok tiba-tiba menyerbu dari kegelapan. Puluhan sosok ini terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok menyebar untuk menyergap Mou Ji. Kelompok lainnya menerkam ke arah Kun Yun. Ledakan. 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 Serangan bertubi-tubi mendarat pada Kun Yun. Meskipun Kun Yun memiliki Tautai Pot untuk bertahan melawan serangan itu, ia tetap terkena serangan balik dari energi unsur yang kuat. Min Yuan, kau kura-kura tua, B asteris jingan, Kun Yun nyaris tak mampu bertahan melawan gelombang serangan sebelum mengumpat. Saat Mou Ji tengah mempertimbangkan apakah dia harus keluar, dia tiba-tiba menerima pesan dari Kun Yun. Kaka Mou, cepatlah dan selamatkan kakak. Kakak telah dijebak oleh kura-kura tua itu, Min Yuan, di hutan bambu layu milikku Xin Ren. Kalau kau datang lebih lama lagi, kakak tua pasti sudah mati. Setelah aku meninggal, kamu tidak akan bisa melihat harta karun yang paling menggoda di alam semesta lagi. Jika kau bisa datang dalam waktu sesingkat mungkin, aku bahkan bisa memberimu 200 urat spiritual dewa tingkat penciptaan. Aku bahkan bisa bekerja seperti kuda untukmu. Pesan Kun Yun tidak menjelaskan bahwa Min Yuan telah menyiapkan penyergapan di sekitarnya. Dia khawatir jika Mou Ji tahu bahwa Min Yuan telah menyiapkan penyergapan, Mou Ji tidak akan berani datang. Mengenai bekerja seperti kuda untuk Mou Ji, Kun Yun sangat yakin. Setelah berinteraksi dengan Mou Ji selama beberapa waktu, dia memahami karakter Mou Ji dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Mou Ji bukanlah orang yang berdadah hitam dan kejam. Selain itu, Mou Ji mudah diajak bicara. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus jujur. Mou Ji tidak terlalu memikirkannya. Awalnya dia ingin mencari sage Min Yuan palsu itu. Sekarang setelah dia tahu bahwa Min Yuan telah menjebak Kun Yun, dia bahkan tidak ragu-ragu saat dia mencabut pelat waktu dan menyerbu ke arah hutan bambu layu. Seberapa cepat time plate? Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, pelat waktu telah mencapai puncak panci Kun Yun. Mou Ji menyerbu masuk. Orang-orang yang bersembunyi itu bahkan tidak sempat bertindak. Kun Yun, kau bisa menyimpan cangkang kura-kura tua ini sekarang. Mou Ji menyimpan time plate dan mendarat di samping Kun Yun. Ia terkekeh dan berkata, kau benar-benar berhasil meminjam pelat waktu milik Dao Monarch Darkest Kusin Ren. Kun Yun benar-benar lupa bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang Min Yuan. Dia menatap Mou Ji dengan tidak percaya. Mengapa? Mungkinkah kau berbohong padaku saat kau memintaku mengambilkan pelat waktu? Wajah Mou Ji tampak muram saat ia berkata dengan tidak senang. Kun Yun kembali tenang. Ia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana mungkin? Aku hanya tidak menyangka Dao Monarch Darkest tidak akan mengambil kembali barang yang dipinjamkannya kepadamu selama bertahun-tahun. Mou Ji terkekeh, aku menggunakan harta karun kelas atas untuk menukarkan barang ini. Mungkinkah dia ingin mengambil kembali barang yang telah ditukarkannya? Ya, ya. Kun Yun seperti burung yang ketakutan. Dia tidak berani membantah kata-kata Mou Ji. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Apakah Dao Monarch Darkest benar-benar akan memberikan time plate kepada Mou Ji? Kekeh, jangan godain dia. Apakah Mou Ji menindasnya karena dia, Kun Yun, tidak berpengalaman? Kamu, Mou Ji. Sage Agung Min Yuan menatap Mou Ji. Pancaran cahaya di matanya seakan ingin membakar hutan bambu ini. Panci Tao Tai di tangan Kun Yun akan menjadi miliknya. Sekarang, Mou Ji benar-benar memberinya piring waktu. Itulah kehendak surga. Dia, Min Yuan, ditakdirkan menjadi tokoh utama dalam bencana kiamat dunia ini. Saat Min Yuan berbicara, lebih dari 20 orang telah mengepung Mou Ji dan Kun Yun. Bendera-bendera di sekelilingnya pun berhamburan turun satu demi satu, karena mereka khawatir Mou Ji akan melarikan diri lagi. Kehendak spiritual Mou Ji mendarat tanpa rasa takut pada tubuh sage Min Yuan palsu ini. Tak lama kemudian, dia melihat Min Yuan terluka. Bagaimana seorang sage palsu sepertimu bisa terluka? Kenapa suaramu serak sekali? Oh benar, aku baru saja pergi ke sarangmu. Siapa yang menghancurkannya? Mou Ji bertanya dengan ragu. 1180 Saudara Mou, jangan pedulikan dia. Kamu punya cara untuk melarikan diri. Cepat bawa aku pergi. Aku jamin aku tidak akan menganiaya kamu. Kun Yun bereaksi. Melihat Mou Ji masih berbicara dengan Min Yuan dengan tenang, dia buru-buru menyampaikan pesan kepada Mou Ji. Sayangnya, Min Yuan sudah memasang segel transmisi suara di sini. Tepat saat Kun Yun selesai berbicara, segel itu mengulanginya kepada Mou Ji dengan keras. Kun Yun menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia dengan hati-hati bersembunyi di belakang Mou Ji. Dia benar-benar takut pada sage palsu ini. Mou Ji terkekeh, Kun Yun, apakah kau baru saja menghianatiku? Mengapa ada lebih dari 10 orang yang bersembunyi di luar saat saya tiba? Aku tidak akan bertengkar denganmu soal ini. Aku bahkan bisa membawamu pergi. Namun, saat kita sampai di tempat di mana kau menyembunyikan hartamu, biarkan aku memilih sesuatu terlebih dahulu. Terserah kamu. Kamu tinggal bawa aku pergi. Bagaimana mungkin Kun Yun peduli dengan harta karunnya? Mou Ji menoleh ke arah Min Yuan dan berkata, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Siapa yang melukaimu? Bagaimanapun juga, kau adalah seorang sage. Meskipun kau palsu, kau tetaplah seorang sage. Kau benar-benar punya nyali. Min Yuan sangat marah hingga ia mulai tertawa. Setelah itu, ia mengeluarkan jejak tangan elemental. Sebelumnya, Mou Ji berhasil melarikan diri dari gunung sage miliknya. Jika dia membiarkan Mou Ji melarikan diri lagi, maka dia, Min Yuan, akan menjadi tidak berguna. Pada saat yang sama ketika Min Yuan bergerak, lebih dari 20 dewa persatuan telah mengepung Mou Ji. Mereka menutup semua rute pelarian Mou Ji. Ketika Mou Ji melihat kesombongan Min Yuan, dia terkekeh. Orang ini masih berpikir bahwa kultifasinya sama seperti sebelumnya. Mou Ji bahkan tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengeluarkan jejak tangan yang sama. Ketika Min Yuan melihat Mou Ji benar-benar berani menggunakan jejak tangannya sendiri, dia menatap Mou Ji dengan tak percaya. Dia pernah melihat orang sombong sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang sombong seperti Mou Ji. Awalnya, Min Yuan hanya ingin menangkap Mou Ji. Namun, bagaimana mungkin Min Yuan bisa menoleransi kesombongan Mou Ji? Riak Dao beredar di dalam jejak tangan. Hukum-hukum yang kuat mulai berkecamuk. Dia ingin menghancurkan tubuh fisik Mou Ji. Kemudian, dia akan menginterogasi roh primordial Mou Ji. Dari mana isi perut Mou Ji berasal? Ledakan. Jejak tangan energi elemental Mou Ji berbenturan dengan jejak tangan energi elemental Min Yuan. Hukum caotik meledak dan setelah itu, hukum-hukum tersebut hancur. Domain luar angkasa di sekitarnya hancur total. Min Yuan merasakan tubuhnya menjadi lamban saat energi spasial yang kuat menyelimuti sekelilingnya. Saat amarahnya memuncak, Min Yuan merasa hatinya seolah disiram air es. Hukum ruang yang hancur itu sebenarnya miliknya. Hukum Dao Mou Ji bagaikan batu besar, tidak bergerak sama sekali. Setelah menghancurkan hukum ruang miliknya, Mou Ji mengendalikan seluruh ruang ini. Kemarahannya langsung sirna dan tergantikan oleh rasa takut yang mendalam. Kamu, tepat saat Min Yuan mengucapkan sepatah kata, sebuah jari yang lebih mengerikan melesat ke dahinya. Langit dan bumi tak mampu lagi menahannya, Min Yuan. Jejak jari yang seluas alam semesta itu menunjuk ke dahinya. Bagaimana mungkin Min Yuan berani mengatakan sesuatu lagi? Dia membuka tangannya dan selimut emas pun dikeluarkan. Ledakan. Energi unsur hukum dewa yang meledak-ledak kembali terkoyak. Min Yuan hanya bisa merasakan bahwa wilayah kekuasaannya yang hancur dan hukum ruang yang nyaris tak dapat dipertahankannya telah berubah menjadi es di bawah jari ini. Rasa tak berdaya menyelimuti dirinya. Min Yuan bahkan tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Kaca. Suara lehernya patah terdengar. Ketika Min Yuan melihat Mouji lagi, semua saluran spiritualnya telah disegel oleh Mouji. Bahkan riak hukum daunnya telah sepenuhnya disegel oleh Mouji. Sebuah tangan unsur dewa mencengkram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Bagaimana ini mungkin? Mata Min Yuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa Mouji bisa sekuat ini. Mungkinkah Mouji adalah seorang sage? Kalau dia bukan seorang sage, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukan hanya Min Yuan. Dua puluh dewa persatuan yang datang bersama Min Yuan juga kebingungan. Kekuatan Mouji telah jauh melampaui batas daya tahan mereka. Kedua puluh dewa persatuan hanya ragu-ragu sejenak. Kemudian, mereka berubah menjadi dua puluh garis cahaya dan menghilang ke segala arah. Mouji bahkan tidak peduli dengan para kultifator yang melarikan diri ini. Dia menatap Min Yuan yang terperangkap dan mendesah, kamu berani menyebut dirimu seorang sage agung dengan sedikit kultifasi ini. Aku lihat isi perutmu jauh lebih besar daripada isi perutku. Bukannya Mouji mendesah, tetapi dia merasa bahwa kekuatan sejati Min Yuan paling-paling mirip dengan Fang Siu. Mouji pernah melihat Fang Siu sebelumnya, dan dia tahu bahwa Fang Siu jauh dari seorang sage sejati. Bahkan jika dia mengabaikan fakta bahwa Min Yuan telah meremehkan Mouji dan terluka, Min Yuan hanya akan mampu bertahan beberapa gerakan melawan Mouji. Kakak Mo, Kun Yun menatap Min Yuan dengan gelisah, yang terperangkap oleh tangan unsur Mouji. Suaranya bahkan bergetar. Adapun cara dia menyapa Mouji, dia tentu saja berubah dari saudaramu menjadi saudaramu. Jika dia mendarat di tangan Min Yuan, dia pasti akan mati. Dia tahu karakter Mouji, dan tahu bahwa Mouji tidak akan pernah berpikir untuk membunuh demi uang. Namun, syaratnya adalah dia tidak boleh mencoba menipu Mouji. Jika tidak, apa yang terjadi di lautan kesadaran Mouji akan terulang kembali. Dia sangat jelas tentang rencana jahat Mouji. Cara terbaik untuk berinteraksi dengan Mouji adalah dengan tidak saling merencanakan. Apa yang kamu inginkan? Min Yuan berusaha keras untuk mengeluarkan beberapa kata yang tidak jelas. Mouji berkata dengan lemah, Apa yang ku inginkan? Terhadap orang-orang yang ingin membunuhku, aku hanya punya satu cara, membunuh. Tunggu, merasakan niat membunuh Mouji. Meskipun Min Yuan curiga bahwa Mouji mengancamnya, dia tidak berani mengambil risiko. Apa lagi yang ingin kau katakan? Cepat katakan. Mouji meredakan niat membunuhnya. Min Yuan menarik nafas dan berkata, Kau harus tahu bahwa selama bencana, aku menyimpan banyak harta karun untuk banyak orang. Selama kau membiarkanku pergi, aku bisa memberimu sebagian dari harta karun ini. Hanya sebagian. Mouji terkekeh. Min Yuan memejamkan matanya dan berkata, Benar, hanya sebagian. Kalau kau pikir kau akan membunuhku jika aku tidak memberimu segalanya, silakan saja. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kehendak spiritual Mouji mendarat pada Min Yuan. Setelah menatapnya selama setengah hari, dia tidak tahu bahwa Min Yuan berpura-pura tenang. Tidak hanya itu, Min Yuan tampaknya benar-benar memiliki keinginan untuk mati. Mouji menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang lebih menghargai harta daripada nyawanya sendiri. Orang ini benar-benar orang yang keji. Orang seperti itu berani menyebut dirinya sebagai orang bijak agung. Jika dia bertemu orang jahat, dia mungkin benar-benar bisa membunuh Min Yuan. Adapun apakah dia membunuh Min Yuan atau tidak, Mouji tidak terlalu peduli. Yang dia pedulikan adalah berapa banyak harta yang bisa diberikan Min Yuan kepadanya. Bencana alam akan segera datang dan dia harus meningkatkan kultivasinya. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya. Benda apa saja yang bisa kamu keluarkan. Coba kulihat apakah aku bisa membeli nyawamu. Kata Mouji acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia melonggarkan cengkeramannya di leher Min Yuan. Apa saja yang kamu butuhkan? Min Yuan tidak menjawab pertanyaan Mouji. Dalam hatinya, Mouji berpikir bahwa ia membutuhkan setidaknya seribu urat nadi spiritual dewa tingkat puncak dan puluhan ribu urat nadi spiritual dewa tingkat tinggi. Akan tetapi, saat dia hendak mengucapkan kata-kata itu, dia terhenti sejenak. Seorang negosiator ahli pasti tidak akan sembarangan mengungkapkan batas akhirnya. Mouji bukanlah seorang negosiator ulung. Namun, ia memahami logika ini. Sekarang, kaulah yang memohon padaku. Bukan aku yang memohon padamu. Jika keinginanmu tidak bisa memuaskanku, kita bisa berpisah. Karena Kun Yun memiliki beberapa hal baik di kemudian hari, aku tidak keberatan mengambil hal-hal baik milik Kun Yun dan membunuhmu untuk meredakan amarah di hatiku. Mouji menatap Min Yuan. Suaranya sangat tenang. Kali ini, Min Yuan tidak ragu-ragu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berbicara dengan jelas, aku akan memberimu 10 ribu pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak, 100 ribu pembuluh darah spiritual dewa tingkat tinggi, 10 kebun herbal dewa tingkat 9, 100 kebun herbal dewa di bawah tingkat 9, 821 bahan tempa kualitas puncak, termasuk feri bambu. Mouji menghirup udara dingin. Orang ini begitu kaya sehingga membuatnya gila. Dia mengeluarkan 10 ribu urat spiritual dewa tingkat puncak dan bahkan bambu feri. Ini adalah salah satu dari lima material hautian yang hebat. Baja dewa tanpa akar yang digunakannya untuk menempat tombak berbobot setengah bulan adalah salah satu dari lima material hautian yang hebat. Dengan kata lain, bambu feri adalah harta karun yang setara dengan baja dewa tanpa akar. Mouji tiba-tiba teringat sebuah pepatah. Apa itu? Kemiskinan membatasi imajinasinya. Kalau dipikir-pikir sebelumnya dia hanya menginginkan seribu pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak. Ini hanya. Di sampingnya, Kun Yun berkata, Min Yuan, sebelum bencana alam, banyak sekali kultifator yang menaruh harta karun mereka pada seorang sage palsu sepertimu. Apakah menurutmu saudaramu akan menyetujui hal ini? Min Yuan berkata dengan tenang, Aku hanya punya ini. Kalau kau setuju, ya sudah. Kalau kau tidak setuju, bunuh saja aku. Aku, Min Yuan, pasti tidak akan mengatakan sepatah katapun, dan aku juga tidak akan mengeluarkan apapun lagi. Aku setuju. Selama kau bisa mengeluarkan benda-benda ini, aku tidak akan membunuhmu di tanah peristirahatan para dewa. Tentu saja, jika Anda menyinggung saya lagi di masa mendatang, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Mo Wu Ji tidak ragu untuk mengatakannya. Barang-barang ini sepertinya diambil dari jalanan. Barang-barang ini terlalu penting baginya. Adapun Min Yuan, tidak masalah apakah dia membunuhnya atau tidak. Orang tercelah seperti Min Yuan adalah orang yang akan melakukan apa yang dikatakannya. Orang seperti dia lebih baik kehilangan nyawanya daripada membiarkan orang lain memanfaatkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.